Oke, selamat pagi Mas dan Mbak sekalian. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam pagi Pak. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya di tempat Anda. Jelas Pak. Bisa Pak. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awal hitur lebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi dan siang hari ini membawa berkat dan manfaat buat kita semua. Berdoa diberi silakan. Oke, sesuai dengan jadwal silabus, jadi ini adalah pertemuan kita yang ketujuh tentang diffusion of innovation. Sebelum itu, tapi saya mau tambahkan beberapa hal terkait dengan standar dan eksternalitas yang kemarin sudah dibahas dan sudah dipresentasikan oleh kelompok lima. Terus setelah itu nanti kita masuk ke materi hari ini, yaitu diffusion of innovation dan presentasi dari kelompok enam. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi bahasan pada pagi dan siang hari ini akan mengulang sedikit tentang apa yang sudah dipresentasikan kelompok lima kemarin mengenai network dan ekonomi, kenapa bisnis pada era sekarang, era teknologi, era digital ekonomi, dan seterusnya ini begitu mengandalkan dirinya pada jejaring. Kemudian nanti kita akan bahas sedikit tentang standar, tentang technical interrelatedness, tentang system scale economics, kemudian quasi-reversibility, dan path dependency. Yang beberapa hal yang terakhir ini belum sempat di-cover kemarin di presentasi kelompok lima, jadi nanti mungkin akan saya tambahkan sedikit di sana. Oke, yang pertama dulu, mengapa network itu menjadi sangat penting? Karena menurut Gavin Kelly, apa yang menjadi penggerak atau landasan bagi berkembangnya perdagangan atau bisnis di internet adalah konsep atau gagasan tentang network ekonomi. Jadi network ekonomi itu adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun atas dasar ribuan atau bahkan jutaan atau miliaran jejaring yang ada. Dan kata jejaring ini bisa bermakna apapun ya, bisa jejaring pengguna, bisa jejaring forum, kemudian bisa juga subscriber, follower, kemudian bisa juga bisnis, bisa juga infrastruktur, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian berangkat dari itu, maka yang namanya internet dan perekonomian yang didasarkan pada ekonomi berbasis jejaring tidak akan bisa hidup tanpa adanya jaringan, tanpa adanya network. Karena network itu tadi, dalam bentuk dan ukuran apapun, adalah alat yang menghubungkan atau sarana yang menghubungkan kita semua, mengkomunikasikan kita semua, memungkinkan kita semua untuk saling bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, kalau ini kemarin sudah disinggung di dalam presentasi, jadi kalau kita punya satu mesin telepon atau satu mesin fax, itu enggak ada gunanya. Karena tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Tapi ketika mesin telepon atau mesin fax tadi terhubung dengan pengguna yang lain, maka dia akan menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Nah, gagasan ini sama seperti gagasan tentang network tadi, bahwa internet itu pada dasarnya menghubungkan begitu banyak orang, begitu banyak nodes atau network. Jadi semakin banyak yang terhubung, maka nilai dari internet itu sendiri akan semakin tinggi. Kemudian ketika kita bicara tentang network ekonomi, pada dasarnya ini bukan sesuatu yang baru. Jadi namanya sejarin itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Di Italia ada jaringan mafia yang sudah terkenal, legendaris. Kemudian di banyak belahan dunia yang lain, bahkan kalau kita kembali ke masa-masa tradisional ya, zaman-zaman jalur sutra, perdagangan jalur sutra, itu sudah terbangun sejaring di antara mereka. tetapi dengan adanya internet, maka peluang-peluang baru itu menjadi bermunculan. Karena opportunity untuk bisa menghubungkan lebih banyak orang itu menjadi tidak terbatas. Bahkan kalau Anda berada di Mars, Anda berada di bulan, Anda berada di luar angkasa, selama Anda terhubung dengan internet, Anda masih bisa memanfaatkan, Anda masih bisa menggunakan. Lalu yang juga penting adalah bahwa internet tadi memungkinkan adanya pertumbuhan yang luar biasa banyak ya. Jadi berapa yang tergabung di dalam internet itu kan tidak terbatas. Beda kalau kita bicara tentang organisasi atau tadi tentang mafia gitu. Kalau terlalu besar kan menjadi tidak efektif. Anda mau membuat jejaring partai politik misalnya, kalau terlalu banyak orang yang tergabung akan menjadi tidak eksklusif lagi. Tapi dengan adanya internet, notes yang terhubung itu bisa menjadi tidak terbatas. Dan semakin banyak notes yang terhubung di dalam jejaring Anda, maka nilai dari jejaring tersebut akan semakin tinggi. Ini kemarin yang sudah dibahas oleh presentasi kelompok lima. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa bisnis itu akan selalu bergantung pada jejaring. Entah itu jejaring customer, entah itu jejaring untuk iklan, advertising, jejaring untuk supplier yang membantu kita untuk melakukan, menyuplai bahan-bahan yang nanti akan kita gunakan untuk berproduksi. Kemudian jejaring investor yang akan membantu kita memberikan pendanaan dan lain sebagainya. Jadi keberadaan bisnis itu sejalan dengan perkembangan internet, karena bisnis itu membutuhkan adanya jejaring. Kemudian dengan adanya internet, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih fluid, yang lebih cair. Dan dari sisi bisnis, semakin network itu bertumbuh, semakin jejaring itu bertumbuh, makin banyak orang yang berpartisipasi, maka bisnis itu menjadi semakin valid. Jadi kalau semakin banyak orang menggunakan aplikasi Anda, semakin banyak orang menggunakan bisnis Anda, berarti bisnis Anda itu bisa divalidasi. Karena orang suka dengan bisnis Anda atau suka dengan ide yang Anda tawarkan, kegesan yang Anda tawarkan. Jadi makin banyak orang yang menggunakan, makin banyak jejaring yang masuk, itu bisa menjadi bukti validasi bahwa bisnis Anda memang sesuatu yang layak untuk dijalankan. Ini yang kemudian nanti membuat perusahaan-perusahaan seperti mungkin Twitter atau Facebook yang secara profitabilitas mungkin masih dipertanyakan, tetapi karena dia digunakan oleh banyak orang, jejaringnya banyak, orang yang terlibat juga banyak, maka hal itu membuktikan bahwa Facebook adalah ide bisnis yang valid. Sama juga kalau di Indonesia, seperti Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Walaupun masih merugi, tapi networknya tumbuh, banyak yang menggunakan, maka kita bisa mengatakan bahwa itu adalah gagasan yang valid, gagasan bisnis yang valid. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada peluang, kalau kata Leibowitz, ada peluang winner takes all. karena efek jejaring ini ada kemungkinan sebuah atau suatu jaringan itu bisa mengumpulkan resources yang ada. Kemudian mereka bisa saling melakukan pertukaran, sharing baik itu sumber daya keuangan, kemudian SDM, knowledge, dan lain sebagainya. Kemudian bisa menghubungkan dari manufaktur, distribusi, marketing, dan seterusnya, dan membuat semacam kooperasi terbatas di dalam jejaring tersebut. Nah, konsekuensinya adalah penting bagi kita untuk memilih mana jaringan yang akan kita ikuti, mana grup yang akan kita masuki, atau analoginya kita mau gabung dengan geng yang mana. Karena masing-masing geng itu bisa mengumpulkan resources dan membentuk atau membangun monopoli. Ini yang kemudian tadi dideskripsikan sebagai winner takes all. Maka dari itu yang kemarin saya sampaikan, gagasan tentang akses, gagasan tentang network itu menjadi jauh lebih penting daripada gagasan tentang aset atau ownership. Karena akses atau network itu bisa membantu kita untuk menjangkau lebih banyak nodes, membantu kita untuk melakukan pertukaran ide dan aset-aset yang sifatnya intangible, sehingga membuat physical asset atau ownership tadi menjadi tidak terlalu relevan di zaman sekarang. Nah, untuk itu, Mas dan Mbak sekalian, konsekuensinya atau implikasinya, yang pertama adalah bahwa kita akan hidup dalam iklim yang diwarnai oleh keberadaan platform digital. Seperti tadi Facebook, kemudian Google, kemudian kalau di Indonesia ada Grab, ada Tokopedia, ada Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan seterusnya. Itu semua berbasis pada platform digital. Kemudian yang kedua, dalam era digital ekonomi ini, maaf, kemudian yang kedua, di era digital ekonomi ini, kita tidak bisa memenangkan persaingan hanya dengan menjadi eksklusif. Implikasinya kita harus berkooperasi, bekerjasama, dan kolaborasi dengan yang lain. Ingat tadi ya, bahwa kita harus bergabung dengan geng mana. Kalau kita sendirian, sulit bagi kita untuk pooling resources, untuk sharing knowledge, untuk membangun sinergi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang kemarin sudah saya sampaikan, tidak penting sekarang aset atau ownership, tetapi yang lebih penting adalah akses dan network. Kalau Anda kenal dengan Pak Luhut, Anda kenal dengan Pak Sandi, kemudian Anda kenal dengan Raffi Ahmad, misalnya Anda bisa masuk podcastnya Dedy Kogusier, masalah hidup Anda sudah selesai. Tapi kalau Anda punya tanah, Anda punya mobil, Anda punya depositor, tapi Anda nggak kenal siapa-siapa, Anda nggak punya jaringan apa-apa, di masa sekarang itu menjadi sangat sulit. Walaupun Anda bisa hidup ya, tapi akan sulit dan membatasi ruang gerakan. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan atau komentar sebelum saya lanjutkan barangkali. Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan Mas. Terkait dengan aset dan juga ownership, dalam batasan berapa aset atau ownership itu bisa kalah dengan yang namanya network, Pak. Karena kalau sepemahaman saya, mungkin semacam Gojek atau beberapa Tokopedia pun, startup-startup yang diada Indonesia, di saat ada venture capital yang lebih besar atau mungkin ada perusahaan yang secara aset itu lebih besar daripada Gojek, walaupun secara network tidak sebesar Gojek atau Tokopedia, itu bisa dalam tanda kutip mungkin melahap atau juga membeli saham dari Tokopedia atau Gojek itu sendiri, Pak. Jadi mungkin kalau dalam kasus yang seperti Rothschild itu, Pak. Rothschild kan juga mengakui sisi, katakanlah membeli aset atau ownership, dan mungkin secara network, Rothschild itu tidak sebanyak mungkin dalam digital. Pak, saya melihat seperti ini, mungkin dalam pembahaman saya, mohon kalau misalnya salah tolong dibenarkan, Pak pembahaman saya, sepertinya kalau ownership atau aset itu akan tetap dalam cakupan tertentu akan tetap lebih unggul daripada network. Oke, terima kasih, Mas. Kalau ukuran pastinya, berapa persen kita harus menguasai aset, berapa persen kita harus menguasai network, itu memang belum ada penelitian yang, sepengetahuan saya belum ada penelitian yang menentukan jumlah pastinya harus sekian. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa physical asset itu bukan berarti tidak penting, itu masih menjadi sesuatu yang penting, masih jadi sesuatu yang bisa dikapitalisasi, tetapi ke depan saya melihat bahwa keberadaan physical asset itu menjadi semakin tidak relevan. Jadi keberadaan network, keberadaan akses itu ke depannya akan semakin lebih diutamakan ketimbang berapa banyak atau berapa besar physical asset yang kita miliki. Kalau dalam konteks perusahaan, seperti berapa gedung yang Anda miliki, berapa pabrik yang Anda miliki, berapa kendaraan, mesin produksi, dan lain sebagainya, itu mungkin ke depan akan semakin tidak terlalu relevan, apalagi dalam konteks bisnis-bisnis yang berbasis teknologi. Kalau bisnisnya masih konvensional, tidak menggunakan teknologi, tidak terpengaruh oleh teknologi, misalnya Anda bekerja di sektor pertanian, kemudian Anda punya lahan kelapa sawit, ya physical asset masih relevan. Kalau Anda punya kebun yang luas, ya berarti Anda punya asset yang banyak, Anda bisa memanen lebih banyak daripada kompetitor Anda. Ya karena tidak terpengaruh dengan keberadaan teknologi. Demikian juga kalau Anda masuk ke sektor manufaktur misalnya, kalau Anda punya kapasitas pabrik yang besar dan memang mungkin produk yang Anda kerjakan labor intensif, nggak ada hubungannya dengan teknologi misalnya, ya semakin besar yang Anda miliki, physical asset yang Anda miliki, tentu akan memberikan keunggulan kompetitif buat Anda. Tapi di sektor-sektor yang terpengaruh oleh teknologi, terdampak oleh teknologi, keberadaan aset, physical asset, menjadi semakin kurang relevan. Keberadaan network itu yang kemudian menjadi lebih kuat. Nah seperti Rothschild, mungkin keluarga Rothschild sudah eksis di bisnis-bisnis yang sangat established ya. Tapi untuk sektor perbankan misalnya, saya melihat bahwa keberadaan digital banking, keberadaan perusahaan-perusahaan kintek itu juga pelan-pelan sudah mulai menggerus, sudah mulai bisa mengambil, kalau nyalip belum ya, tetapi sudah mulai menunjukkan ancaman kepada bisnis-bisnis yang semula mereka kuasai. Tapi untuk perusahaan atau industri atau sektor yang tidak terpengaruh oleh teknologi sama sekali, mungkin masih relevan memiliki physical asset. Tapi ketika sektor atau industri itu sudah terpengaruh oleh teknologi, apalagi teknologi digital, asset atau ownership itu menjadi tidak terlalu relevan. Nah, ukuran pastinya itu masih sepanjang pengetahuan saya sih, masih dalam penelitian ya belum ada yang kemudian harus sekian persen atau harus proporsinya sekian dan seterusnya, itu belum ada ukuran pastinya. Gitu Mas Fertelus. Oke Pak, iya Pak. Terima kasih Pak penyelesaian ya Pak. Nah, ini tadi melanjutkan saja apa yang baru saja kita diskusikan, bahwa di dunia baru ini, di era baru ini, bukan soal ikan yang besar tadi, bukan soal berapa banyak yang Anda miliki, tetapi soal small fish ya, soal ikan yang lebih kecil, tetapi dia lebih cepat, lebih agile. Jadi Anda kalau punya bisnis atau punya usaha yang lebih responsif, yang lebih fleksibel, yang lebih adaptif, lebih fast, itu bisa membuat Anda memenangkan persaingan, karena Anda bisa memakan ikan-ikan yang lebih kecil. Ini kata Klaus Schwab, pendiri dan eksekutif chairman dari World Economic Forum, beliau yang mengusulkan kata industrial revolution 4.0, dan seterusnya. Oke, masuk ke network ya, ke kesan tentang network externality. Jadi, dalam kehidupan kita, kita pasti menggunakan jejaring. Misalnya Anda menjadi pengguna jasa layanan telepon, entah itu pakai Excel, atau Telkomsel, atau Indosat, atau yang lainnya, Anda juga pasti tergabung dalam jaringan media sosial, entah itu Facebook, Line, WhatsApp, Instagram, dan seterusnya. Dan berapa besar permintaan atas jasa-jasa tersebut tergantung pada berapa besar network yang dimiliki. Sebagai contoh, kalau misalnya Facebook atau WhatsApp di Indonesia layanannya ditutup, karena penggunanya banyak sekali, maka akan muncul kegaduhan nih. Orang bisa protes, netizen bisa komplain, bisa marah-marah, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan aplikasi yang kecil-kecil seperti Clubhouse misalnya yang diantar masih belum terlalu besar, atau Tinder misalnya yang spesifik niche tertentu, kalau mereka menutup layanannya dari Indonesia, mungkin ya masyarakat biasa-biasa saja tidak sampai menimbulkan kegaduhan, karena the size of the network-nya belum terlalu besar. Nah konsep network externality itu adalah konsep yang menggambarkan, menunjukkan bahwa penambahan satu orang itu bisa memberikan dampak terhadap jejaring tersebut. Kalau dampaknya positif, ya namanya positive externality. Kalau dampaknya negatif, ya namanya negative externality. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana kita mengukur apakah dampak itu positif atau negatif? Pada dasarnya, kita bisa melihat konsep network externality itu berdasarkan nilai yang dia tawarkan. Ada dua jenis, yang pertama adalah nilai autarki, yang kedua adalah nilai sinkronisasi. Nilai autarki itu adalah nilai yang diperoleh pada saat kita menggunakan sebuah produk, tidak peduli apakah kita akan, apakah produk itu digunakan oleh orang lain atau tidak. Sementara synchronization value itu adalah nilai yang kita peroleh pada saat kita membuat, menggunakan sebuah produk, dengan catatan orang lain juga ikut menggunakan produk tersebut. Nah, synchronization value inilah yang kemudian menentukan apakah dia bisa menjadi positive externality atau menjadi negative externality. Ini yang kemarin belum sempat dibahas. Ini adalah contoh ya, mas dan mbak sekalian. Kalau kita lihat pesawat telepon yang konvensional seperti ini, dia tidak memiliki autarki value. Karena nggak ada gunanya kita pakai telepon kayak gini ketika dia tidak terhubung dengan yang lain. Mau dipakai buat apa gitu. Paling buat mukul kecoa kalau lewat ya. Tapi itu kan juga tidak bisa dibilang sebagai nilai guna yang berfaedah. Sebaliknya, kalau kita bandingkan dengan komputer, komputer itu punya autarki value, walaupun dia tidak terhubung ke internet. Karena Anda tetap bisa main game, Anda tetap bisa ngetik skripsi, Anda tetap bisa bikin PPT, Anda bisa gunakan untuk nonton drakor atau melakukan banyak hal. Walaupun tidak terhubung ke internet. Dengan catatan tentunya datanya sudah ada di dalam laptop tersebut. Kembali ke mesin telepon tadi, ketika mesin telepon tadi terhubung ke orang lain, maka synchronization value-nya menjadi ada. Karena Anda bisa gunakan telepon ini untuk ngobrol dengan orang lain, untuk menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Demikian juga dengan komputer tadi. Ketika kita hubungkan dengan internet, value-nya menjadi semakin tinggi. Karena Anda bisa, misalnya bisa dipakai untuk Zoom, seperti ini, ikut telas, ikut seminari, ikut conference. Atau bisa juga untuk buka Netflix, atau bisa juga digunakan untuk misalnya Anda main game online, main PUBG, dan lain sebagainya. Jadi, ada perbedaan nih untuk mengukur ada tidaknya positif atau negatif network externality, kita harus lihat dari sisi autarki value dan synchronization value. Kalau sebuah produk itu tidak terhubung ke jaringan dan tidak memberikan nilai apa-apa, berarti autarki value-nya nol. Kalau sebuah produk itu terhubung ke jaringan dan ada nilai yang bisa diperoleh dari sana, maka synchronization value-nya ada atau bertambah. Dan itu yang kemudian menentukan apakah sebuah produk itu terkena network externality atau tidak. Dalam kasus ini, dua-duanya punya atau mengandung network externality. karena ketika terhubung ke internet atau terhubung ke saluran telepon, keduanya bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, dalam banyak industri, mas dan mbak sekalian, produk-produk yang kita gunakan saat ini itu tidak hanya dipengaruhi oleh autarki value atau synchronization value, tapi ada kecenderungan bahwa sekarang itu synchronization value itu lebih didorong dengan sangat tinggi ya. Sebagai contoh, kalau dulu saya punya handphone Nokia yang masih klasik itu, yang masih tombol itu, kita tidak perlu register. Kita tidak perlu bergabung ke Nokia club atau hal semacam itu. Tapi ketika kita sekarang kita menggunakan iPhone atau ketika sekarang kita menggunakan Android, maka kita dipaksa untuk bergabung ke kalau di ekosistemnya Android, berarti kita harus punya akun Google. Kalau kita bergabung ke sistemnya Apple, berarti kita harus punya Apple ID dan seterusnya. Jadi ada pergeseran di sini. Kalau dulu produk-produk berbasis teknologi itu hanya menyandarkan dirinya pada autarki value, tapi semakin ke sini synchronization value-nya juga didorong atau network externality-nya juga didorong. tujuannya apa? Tentu saja supaya perusahaan-perusahaan itu bisa menciptakan network externality yang kuat. Jadi kalau Anda beli handphone Android, mau tidak mau Anda harus jadi bagian dari ekosistemnya Google, supaya Google bisa membangun network externality di sana, synchronization value-nya muncul. Kalau Anda membeli iPhone, Anda harus punya Apple ID, kalau tidak, handphone Anda tidak bisa digunakan. Karena salah satu tujuannya adalah Apple ingin membangun network externality supaya Anda bergabung ke dalam ekosistemnya. Ini adalah contoh tadi beberapa value yang bisa kita peroleh. Kalau stand alone atau autarki value itu biasanya kita membicarakan soal fungsi dasar, kemudian fungsi estetika, kemudahan penggunaan, dan seterusnya. Tapi ketika kita bicara tentang network externality value atau synchronization value, kita bicara tentang berapa banyak orang yang menggunakan, kemudian berapa banyak complementary goods yang ada. Kalau kita bicara ekosistemnya Android, tadi tentu kita bicara soal aplikasi yang tersedia di Playstore. Kemudian kalau kita bicara tentang Apple, tentu saja kita membicarakan tentang apa yang sudah diberikan atau apa yang tersedia di Appstore. Kalau untuk hiburan, mungkin kita kita bisa juga melihat complementary goods yang ada di iTunes misalnya. Itu adalah contoh-contoh complementary goods yang kemudian nanti bisa meningkatkan synchronization value atau network externality value. Semakin ke sini ada kecenderungan perusahaan itu lebih banyak mendorong fitur-fitur atau value-value yang bersifat network externality dan sinkronisasi. Lebih tidak sekedar hanya mengandalkan standalone value saja, tapi sudah didorong juga ke network externality value atau synchronization value. Nah, di dalam contoh ini yang perlu diperhatikan adalah mas dan mbak sekalian, kalau Anda hanya menawarkan standalone functionality, Anda hanya menawarkan autarki value saja, maka overall value Anda bisa dianggap lebih rendah. karena Anda tidak membangun basis customer yang besar. Tapi kalau Anda bisa menciptakan network externality atau synchronization value, maka Anda bisa menghubungkan semua user yang ada sehingga punya network externality yang besar. Sebagai contoh, misalnya value dari sebuah komputer Windows, kalau stand alone saja, maka tergantung pada berapa banyak orang yang menggunakan dan berapa software yang tersedia. Tapi ketika dia bisa menghubungkan atau membuka dirinya supaya lebih banyak orang menggunakan, maka nilai externality atau nilai sinkronisasi dari Windows ini bisa semakin meningkat. Sebaliknya, Apple zamannya Next sebelum Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri adalah komputer yang sangat canggih di masanya. Sebelum ada IBM PC itu, Apple adalah komputer yang sangat melampaui zamannya. Tetapi dia lebih tertutup, sehingga penggunanya jumlahnya lebih sedikit. Kemudian akibatnya kompatibel software-nya juga lebih sedikit. Karena orang yang menggunakan Apple menjadi lebih sedikit kan, produsen pembuat software juga malas untuk mengembangkan produk yang berbasis Apple. Akibatnya, walaupun mereka lebih superior, tetapi karena tidak punya jejaring, maka Apple kalah saing dengan Microsoft di masa itu. Sekali lagi, ini untuk menekankan kembali arti pentingnya sebuah jejaring, tadi yang ditanyakan oleh Mas Wetaus ya, bahwa lebih penting bagi kita untuk memiliki jejaring yang luas, yang terbuka, yang banyak, yang beragam, daripada kalau kita punya keunggulan teknologi sekalipun. Karena keunggulan teknologi pun bisa dikalahkan oleh jejaring yang lebih besar. Itu mungkin lesson learn-nya yang bisa kita pelajari dari network externality. Kemudian kemarin juga sudah dibahas oleh kelompok lima, network externality itu bisa bersifat positif ketika value atau nilai dari sebuah produk dan jasa yang kita gunakan itu akan semakin meningkat, pada saat orang semakin banyak menggunakan. Umumnya kita kenal ini sebagai network effect. Kemudian teknologi spillover itu adalah salah satu bentuk dari positif network externality karena sebuah teknologi yang dikembangkan itu biasanya nanti akan berimbas atau akan mendorong terciptanya perkembangan atau pertumbuhan teknologi di sisi yang lain. nah kadang-kadang ini juga kemarin sudah ditanyakan ya bahwa kadang-kadang network effect itu bisa bersifat positif tapi ketika sampai pada level tertentu mungkin saja ada kemungkinan dia bisa menjadi negatif. Sebagai contoh kalau Anda bergabung ke sebuah situs misalnya ketika situsnya masih sedikit yang menggunakan maka enggak ada masalah everybody happy. Tapi ketika situsnya semakin banyak yang menggunakan kemudian bandwidth-nya tidak ditambah tidak diirini peningkatan kapasitas kan jadi macet jadi lambat sehingga pada level tertentu network effect yang tadinya positif itu bisa berubah menjadi negatif. Jadi ada kemungkinan bahwa setelah melampaui melampau tertentu eksternalitas yang sifatnya positif itu bisa menjadi negatif. Lalu sebaliknya negatif eksternality itu juga bisa muncul ketika semakin banyak orang yang menggunakan atau terlibat di dalamnya maka nilai dari sebuah jejaring itu semakin berkurang. Contohnya jalan tol dan kemacetan makin banyak orang masuk jalan tol bukannya makin lancar tetapi malah makin kemudian bandwidth tadi kasusnya semakin banyak orang menggunakan bandwidth-nya jadi semakin berkurang jadi semakin lambat sehingga efeknya menjadi negatif. Negative network eksternality ini bisa muncul ketika resources-nya terbatas. Jalan tol tadi kan ada batasnya kan cuma 3 ruas misalnya dan panjangnya cuma katakanlah 15 km misalnya. Kemudian bandwidth juga ada kapasitasnya kan misalnya hanya 1 negative per second saja misalnya. Tapi ketika resources itu tidak terbatas infinit maka negative network eksternality itu tidak akan muncul. Tugas pemerintah di sini atau regulator sesungguhnya adalah membantu mendorong eksternality yang sifatnya positif tentu saja dan menghindari eksternality yang sifatnya negatif. Kalau untuk contoh jalan tol tadi ya membantu supaya jalan tol itu bisa lancar. Membangun jalan baru supaya tidak menimbulkan kemacetan dan seterusnya. Kalau dalam konteks internet misalnya ya pemerintah membangun infrastruktur biar bandwidth-nya bisa ditambah. Biar semakin banyak orang menggunakan online learning atau pakai Zoom seperti ini tidak kemudian terus jadi lambat, terus jadi kepental keluar dan seterusnya. Lalu tugas yang kedua adalah menghindari market failure, kegagalan pasar. Kemarin sudah disampaikan juga di dalam presentasinya kelompok 5. Ini adalah tugas dari pemerintah atau regulator untuk menghindari kalau eksternalitas itu kebablesan dia bisa menimbulkan kegagalan pasar. Nah, apa dampaknya? Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal eksternalitas ini bahwa yang namanya jejaring itu punya berbagai macam jenis ya, Mas dan Mbak sekalian. Nah, jenis-jenis itu mudahnya kita sebut saja sebagai standar. Dalam sebuah jejaring itu biasanya mereka punya standar yang berbeda-beda. Misalnya kalau di kendaraan ada yang nyetirnya di sisi sebelah kanan, misalnya di negara-negara Amerika, kemudian Eropa Daratan itu kebanyakan nyetirnya ada di sebelah kanan jalan. sebaliknya di Indonesia kemudian di negara misalnya seperti Inggris dan jajahannya Australia, Malaysia, kemudian Hong Kong dan lain sebagainya itu jalannya ada di sebelah kiri. Ini adalah contoh sederhana dari sebuah standar. Kenapa dulu dipisahkan begini, konon awalnya kan berasal dari Inggris karena di London Bridge itu sebuah jembatan yang kecil dan sempit tapi digunakan untuk pasar di kiri kanannya. Supaya tidak terjadi kemacetan maka pemerintah saat itu membagi kalau Anda datang dari sebelah kanan jalannya di sebelah kiri kalau Anda datang dari sebelah kiri jalannya di sebelah kiri Anda. Jadi supaya tidak terjadi kemacetan di London Bridge ini. Sudah dibongkar sekarang jadi sudah tidak ada karena sekarang menjadi jembatan yang bersih tapi dulunya adalah sebuah pasar yang sangat populer. Kemudian alasan yang kedua adalah karena sebagian besar orang itu tidak kidal. Jadi mereka menggunakan tangan kanan sehingga kalau Anda jalan di sebelah kiri Anda naik kereta kuda atau Anda naik kuda Anda bisa menggunakan pedang di tangan kanan Anda. Tapi kalau Anda jalan di sebelah kanan Anda tidak bisa menggunakan pedang Anda karena Anda pegang senjata di sebelah kanan sementara musuh datangnya dari arah yang berlawanan. Tapi itu semua kemudian konon diubah oleh Napoleon. Napoleon Bonaparte ketika Perang Eropa karena Napoleon itu kan kidal ya. Jadi dia ubah yang standarnya kanan kemudian pindah yang standarnya jalan di sebelah kiri sekarang jalan di sebelah kanan. Pertama karena Napoleon konon adalah orang yang kidal sehingga dia ingin bisa tetap menggunakan tangan kirinya untuk memegang pedang. Dan orang untuk kan datangnya dari arah yang berlawanan sehingga bisa ditegas dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian ada juga mitos yang mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah taktik siasat dari Napoleon itu sendiri. Karena kita tahu Napoleon kan panglima peran yang cukup cerdas ya. Jadi dia memindah jalur itu supaya mengacaukan strategi musuh. Biar musuhnya bingung nanti meresponnya seperti apa dan seterusnya. Tapi apapun itu, apakah kita jalan di sebelah kiri atau jalan di sebelah kanan, ini adalah dua standar yang berbeda, dua network yang berbeda. Dan network itu bisa jadi saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Kalau kita bicara sosial network ya, kita berkompetisi mungkin antara WhatsApp dengan Telegram. Kemudian kalau kita bicara Facebook, dulu kita berkompetisi melawan sebelum Facebook kan ada Friendster, sebelum itu ada MySpace dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan standar yang satu dengan standar yang lain itu saling berkompetisi. Apalagi kalau standar itu dimiliki oleh satu perusahaan. Dan mereka saling bersaing ya, tentu saja setiap perusahaan ingin supaya standar yang dimilikinya menang. Sama seperti sekarang ya, kalau Anda perhatikan kenapa Grab dan Gojek itu saling bersaing karena Grab dan Gojek punya standarnya sendiri-sendiri. Di satu sisi mungkin Grab dengan OVO dan kelompoknya dengan Tokopedia dan lain sebagainya berupaya untuk membangun jejaring mereka sendiri. Lalu di sisi lain Gojek dengan GoPay itu membangun standar mereka sendiri mengakui sisi Bank Jago misalnya dan mengakui sisi banyak perusahaan lain dan seterusnya. Mereka ini saling berperang antara satu dengan yang lain dan perangnya masih terjadi sampai sekarang. Dan itulah alasan kenapa keduanya sering sekali memberikan promo, keduanya sering sekali memberikan cashback karena mereka berupaya untuk menciptakan network effect yang kuat. Jadi inginnya kalau dari sisi Grab sekali Anda jadi customer Grab ya sudah jadi Grab saja, tidak usah pindah ke Gojek. Sebaliknya kalau nanti Anda berada di Gojek mereka inginnya Gojek ya supaya customer-nya jangan pindah ke Grab karena ingin membangun network externality. Kompetisinya tentu saja makin lama akan makin intens dan kalau Anda punya network yang lebih besar anggaplah nanti suatu saat salah satu dari Grab atau Gojek itu menang maka mudah bagi mereka untuk meningkatkan harga karena willingness to pay dan willingness to price itu juga menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh kita sekarang tergantung dengan Microsoft Windows ya. Microsoft Windows mau nge-charge kita berapapun ya mau tidak mau kita akan bersedia untuk membayar karena setiap hari kita menggunakan Windows kita menggunakan Word kita menggunakan Excel PowerPoint dan seterusnya. Demikian juga yang terjadi dengan networknya Grab atau Gojek misalnya kalau nanti terjadi akuisisi atau salah satu kalah satunya menang dan seterusnya ada kemungkinan mereka bisa nge-charge harga yang lebih besar. Ada komentar dulu mungkin sampai sini atau pertanyaan barengkali kalau ada silahkan atau masih izin bertanya Pak? Silahkan Mas. Terkait tadi Gojek dan Grab ya Pak misalnya ambil contoh kasusnya misalnya kapan-kapan tadi salah satunya menang gitu dan kita sudah ada seling dengar isu tentang Gojek dengan Tokopedia dan untuk majernya apabila nanti katakanlah Gojek menang dan Grab udah menyingkir dan tersisa Gojek doang gitu atau masalah kan nanti akan ada potensi berbentuk monopoli di Indonesia karena one and only di Indonesia hanya ada Gojek dan tarifnya bisa tinggi apakah kemudian pemerintah bisa membuat regulasi untuk menahan agar harganya pun juga tidak semena-menanya oleh Gojek sangat tinggi apakah pemerintah bisa memiliki power untuk itu ataukah memang lebih baik yaudah biarkan pasar yang bekerja terima kasih Oke terima kasih Mas jadi tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya tugas pemerintahan pada dasarnya mencegah terjadinya eksternalitas yang negatif dan mencegah terjadinya kegagalan pasar ya seandainya nanti salah satu menang antara Grab dan Gojek kemudian mereka ngecas harga seenaknya atau mereka melakukan monopoli kemudian merugikan customer dan seterusnya maka idealnya government turun tangan pemerintah turun tangan dengan regulasi mungkin dipukul menggunakan undang-undang terkait persaingan usaha atau mungkin diregulasi dengan aturan-aturan tertentu dan lain sebagainya idealnya begitu Mas tapi dalam prakteknya ya kita tahu kan mungkin ada istilahnya ada capture ya capture itu konsep yang muncul bahwa regulasi atau kebijakan pemerintah itu di-capture atau ditangkap oleh kepentingan industri karena industri punya power yang lebih besar sehingga kebijakan itu bisa di-drive oleh kepentingan kepentingan industri ini banyak terjadi di sektor-sektor yang selatihnya yang berbasis network tadi seperti utilities pembangkit listrik kemudian telekomunikasi termasuk juga di sektor-sektor usaha yang berbasis network seperti media sosial e-commerce dan lain sebagainya idealnya nanti government turun tangan tapi itu akan menjadi sesuatu yang sulit karena ada fenomena capture yaitu pemerintahnya sudah di-capture oleh kepentingan bisnis sehingga mungkin tidak bisa meregulasi ini sebagaimana idealnya atau sebagaimana yang diharapkan oleh kita bersama itu mas kira-kira mas saya ingin bertanya Pak silahkan yang kemarin itu sempat disebutkan oleh kelompok presenter ada yang disebut dengan eksternalitas inframarginal itu kan keadaan dimana tidak ada dampak positif atau negatif dari eksternalitas tersebut untuk pihak konsumen yang berada pada zona inframarginal yang saya ingin tanyakan maksudnya seperti gimana zona inframarginal dan apakah tidak ada dampaknya itu sebuah hal yang baik atau buruk atau bagaimana Pak terima kasih ya Pak kalau inframarginal berarti ada satu keadaan yang apakah dia ada atau tidak ada mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak makanya tidak saya singgung disini karena yang ingin kita bahas itu lebih kepada eksternalitas yang memberi dampak positif dan eksternalitas yang memberi dampak negatif apakah bisa sebuah jejaring itu terus kemudian tidak memberikan dampak apa-apa ya mungkin saja bisa misalnya tadi sekarang kan jaringan telekomunikasi kalau di kota-kota besar sudah cukup masif seperti telepon lam line telepon yang fix telepon kabel kita kan praktis tidak banyak menggunakan kalau seandainya jejaringnya ditambah diperluas dan lain sebagainya itu mungkin tidak ada pengaruhnya secara signifikan buat kita semua buat customer karena kita lebih banyak menggunakan handphone karena kita lebih banyak menggunakan komunikasi yang sifatnya wireless setimbang yang menggunakan wire yang menggunakan kabel semacam itu jadi memang ada kemungkinan eksternalitas itu tidak memberi dampak apa-apa atau istilahnya inframarginal tetapi tidak dibahas lebih lanjut disini karena saya lebih fokus ke sesuatu yang bisa memberi dampak positif dan yang bisa memberi dampak negatif tapi di beberapa kasus bisa saja dimungkinkan inframarginal saya lanjutkan nah ini adalah salah satu contoh betapa network itu saling berkompetisi atau bersaing antara satu dengan yang lain kita bahas dalam konteks yang paling sederhana saja colokan listrik itu kan agak banyak sekali kalau Anda pernah berpergian ke luar negeri Anda tahu kan bahwa kita mungkin menggunakan jenis yang C ini ya tapi kalau kita pergi ke Eropa Daratan mungkin kita lebih banyak menggunakan tipe yang F atau tipe yang E terus kemudian kalau kita ke Amerika lebih banyak menggunakan tipe yang A kita ke Inggris pakai tipe yang G Australia juga pakai tipe yang G dan seterusnya jadi network itu bisa ada banyak dan antara network itu bisa saling berkompetisi satu dengan yang lain nah pertanyaannya kemudian terus kita harus gimana nih kalau dari kacamata perusahaan sederhananya ketika kita ingin memperkenalkan sebuah teknologi atau sebuah aplikasi yang baru kita bisa memilih strategi evolusionari atau strategi revolusionari strategi evolusionari itu berarti membuat teknologinya backward compatible jadi compatible dengan teknologi sebelumnya kalau Anda memperkenalkan handphone yang baru misalnya ya handphone itu harus compatible dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya ada di handphone yang lama itu yang disebut sebagai evolusionari tapi Anda juga bisa memilih revolusionari strategi yaitu membuat teknologi yang lama itu menjadi tidak lagi compatible jadi Anda harus merupakan software-software aplikasi yang lama karena itu sudah tidak bisa digunakan di aplikasi yang baru contoh paling mudah ketika kita menggunakan Apple misalnya beberapa produk Apple kebanyakan backward compatible Anda pakai Macbook Macbook Pro dan lain sebagainya itu masih compatible dengan versi sebelumnya tapi ketika menggunakan M1 itu ada sedikit backward incompatible karena ada aplikasi atau software yang memang mengharuskan spesifikasi tertentu supaya dia bisa compatible dengan prosesornya M1 kalau sebelumnya dia menggunakan basis prosesornya Intel jadi perusahaan ketika ingin memperkenalkan teknologi baru dia bisa memilih untuk menggunakan strategi evolutionary atau strategi revolutionary lalu yang berikutnya adalah persaingan tadi bisa ada beberapa jenis ya atau beberapa kemungkinan ya antara standar yang satu dengan standar yang lain dia bisa rival evolution jadi dua teknologi itu sama-sama backward compatible dengan teknologi sebelumnya misalnya DVD dan DivX itu dua teknologi yang sama yang berbeda tapi dua-duanya sama-sama bisa digunakan untuk memutar CD atau kita bisa memilih evolution dan revolution jadi salah satu teknologi backward compatible salah satu teknologi backward incompatible atau bisa juga dengan rival revolution jadi kedua teknologi sama-sama incompatible misalnya versi terbaru Nintendo dan Playstation itu dua-duanya tidak compatible dengan versi sebelumnya ini beberapa pilihan strategi yang bisa kita ambil kalau kita ingin memperkenalkan teknologi baru dan mempertimbangkan persaingan yang ada di hadapan kita ini adalah pertanyaan besarnya kalau kita ingin memperkenalkan sebuah produk atau sebuah jasa atau sebuah teknologi yang baru dan harus yang perlu kita perhatikan adalah tentang current atau existing teknologi apakah tadi kita mau evolutionary atau revolutionary pertanyaan besarnya adalah Anda terhadap kompetitor seperti apa apakah Anda lebih kuat atau Anda lebih lemah kemudian apakah Anda punya resources yang cukup besar atau tidak karena strategi revolutionary itu biasanya berisiko tinggi tapi kalau sukses ya semuanya ikut Anda tapi kalau tidak sukses ya kan Anda hancur-hancuran di sana maka dari itu penting untuk mempertimbangkan posisi Anda terhadap kompetitor dan resources yang Anda miliki saat ini ini yang kemudian menentukan apakah Anda mau evolutionary atau revolutionary nah strategi berikutnya yang juga penting adalah bagaimana kita menyingkirkan incumbent terutama kalau kita adalah pemain baru kemudian ingin mengalahkan pemimpin pasar dan seterusnya kita bisa gunakan konsep disruptive innovation yang kemarin sudah diperkenalkan dengan cara memperkenalkan improvement improvement atau inovasi yang dramatis misalnya lompatnya jauh kemudian Anda bisa berikan dengan harga yang lebih murah tapi di sisi lain Anda juga tetap harus memperhatikan kompatibilitas dengan yang sudah ada sebelumnya tadi yang disebut sebagai konsep equate incompatibility jadi kalau Anda ingin menyingkirkan pesaing pemain pasar misalnya Anda ingin mengalahkan gojek buatlah aplikasi yang dramatik yang peningkatannya itu tidak hanya satu kali dua kali tapi bisa tiga kali atau empat kali lima kali lebih bagus tapi dia tetap compatible backward compatible dengan teknologi yang sudah ada saat ini tidak mengharuskan kita menggunakan handphone baru atau tidak mengharuskan kita nambah memori upgrade OS dan lain sebagainya ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan incumbent lalu apa pentingnya mempertahankan network effect network effect itu adalah salah satu dari yang disebut sebagai economic mode mode itu adalah seperti parit jadi kalau Anda bayangkan zaman dulu ada benteng atau ada kastil begitu anggap saja ini kastil biasanya dia akan dikelilingi oleh sebuah parit parit ini terus kemudian nanti ada jembatan yang Anda bisa masuk dari jembatan ini ini yang disebut sebagai mode nah semakin besar mode maka semakin besar competitive advantage yang Anda miliki karena ada ruang gerak yang cukup besar ketika nanti pesaing menurunkan harga misalnya Anda punya spare yang lebih besar itu yang membuat bisnis Anda lebih kompetitif lebih punya sustainable competitive advantage di jangka panjang nah economic mode itu ada banyak misalnya kita bisa menimbulkan economic mode dari switching cost dari intangible asset dari network effect yang kita bahas saat ini kemudian dari sisi biaya cost advantage kemudian dari sisi efficient scale atau skala ekonomi economic mode ini juga tidak berdiri sendiri karena network effect itu biasanya berhubungan dengan switching cost berhubungan juga dengan economies of scale kemudian kalau networknya sudah semakin besar dia juga punya cost advantage yang lebih tinggi maka dari itu penting bagi kita untuk mempertahankan atau mungkin membuat network effect yang besar karena sekali lagi ini adalah salah satu mode yang bisa kita gunakan untuk memberikan competitive advantage bagi kita yang sebabnya sustainable kalau kita punya network effect yang kuat kan switching costnya jadi tinggi orang jadi sulit misalnya kita semua menggunakan microsoft windows mode-nya kan tinggi banget sehingga sulit bagi sehingga sulit bagi kita untuk berpindah ke apple atau ke linux atau ke sistem operasi yang lain karena switching costnya cukup besar atau kasus qwerty yang kemarin juga sudah disinggung itu juga menunjukkan bahwa qwerty keyboard itu switching costnya ada luar biasa tingginya yang berikutnya adalah tentang nah sekali lagi ya mas dan mbak sekalian bahwa yang perlu diingat adalah network effect ini sesuatu yang sangat penting dia bisa memberikan kepada kita competitive advantage yang tinggi kemudian yang perlu diperhatikan walaupun kita punya network effect yang besar tapi kita juga tetap hati-hati karena ini juga bukan jaminan ya bahwa kemudian kita jadi sukses mass otomatis gitu enggak juga nah bagaimana caranya untuk meningkatkan network effect terutama bisa supaya kita bisa memberikan atau mendapatkan critical mass ada banyak cara misalnya kalau di instagram itu memberikan user dengan value proposition misalnya di instagram itu kan ada filter yang banyak tuh yang orang langsung tahu bahwa oh kalau foto kayak gini ini adalah foto yang dibuat oleh instagram bukan oleh aplikasi yang lain kemudian kalau Anda bikin instagram story itu kan juga banyak fitur-fitur filter ya yang menarik gitu ya itu adalah contoh value proposition yang digunakan supaya orang itu lebih banyak menggunakan dan ujung-ujungnya network effectnya bisa semakin tinggi kemudian contoh lain yang digunakan oleh facebook misalnya adalah dengan cara membangun long tail market market yang sangat spesifik ya jadi kalau dibuat semacam kurva itu kan biasanya ada kurva yang diminishing return seperti ini yang di sebelah kiri adalah yang market besarnya atau general market population yang di ujung ini adalah yang spesifik yang jumlahnya sangat kecil tapi spesifik di bidang tertentu nah ini di leverage dengan sangat baik sekali oleh facebook misalnya dengan membuat jejaring grup untuk kampus tertentu yang itu eksklusif dan ini bisa diikuti oleh alumni atau mahasiswa atau sivitas di kampus tersebut atau juga link in memanfaatkan professional affiliation Anda tergabung di perusahaan mana dan seterusnya jumlahnya memang sedikit tapi membuat jejaring yang semakin solid dan kalau di kapitalisasi atau di leverage itu bisa mendorong terciptanya network effect yang semakin besar nah sekali lagi network effect ini bukan satu-satunya ada banyak ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membangun economic mode misalnya dengan period to entry jadi first mover advantage membangun monopoli misalnya kemudian dengan diferensiasi produk dengan membuat patent patent dibalik patent dan seterusnya itu semua bisa menciptakan economic mode bagi perusahaan Anda tapi sekali lagi kalau kita bicara ekonomi digital kita bicara perekonomian yang berbasis teknologi itu akan sangat menyandarkan dirinya pada economic mode yang berbasis network berbasis jaring ini diambil dari paper yang kedua yang dicantumkan di dalam selapus juga papernya adalah berjudul QWERTY ya Clio and the Economic of QWERTY jadi di paper tersebut menjelaskan tentang perjalanan sejarah keyboard QWERTY kemarin sudah disinggung juga di presentasi kelompok 5 yang pada awalnya dibuat di tahun 1867 kemudian pada dasarnya dulu keyboard itu dibuat biasa saja tetapi karena mekanisme keyboard di masa itu belum sebagus sekarang sehingga tukang ketik yang profesional itu bisa ketiknya dengan sangat cepat dengan sangat cepat tapi dampaknya adalah ketika di ketik ketika dipencet tombolnya tidak terus langsung kembali lagi ke atas itu yang kemudian membuat Remington ini menciptakan desain QWERTY jadi QWERTY itu memang sengaja dibuat supaya keyboardnya tidak stuck supaya memperlambat kecepatan tukang ketik sehingga ketika satu tombol diketik dia turun ke bawah nanti masih ada waktu supaya dia balik lagi ke atas nah di tahun 1873 QWERTY dibuat kemudian dimodifikasi dilaunching ulang di tahun 1870-an 1878 dan sampai 1880 ini menjadi berkah bagi QWERTY karena seiring dengan bertumbuhnya ekonomi banyak perusahaan lahir dan seterusnya maka kebutuhan atas mesin ketik juga semakin besar jadi mesin ketik makin populer di masa itu nah kemudian setelah itu dalam perjalanannya banyak sekali muncul beberapa variasi ya misalnya Blican Swerver ini 1892 memperkenalkan Gear Tensor sebuah layout keyboard yang berbeda dengan QWERTY kemudian di tahun 1936 diperkenalkan DSK atau Forage Simplified Keyboard ini digunakan oleh Apple di awal-awal mereka mengembangkan PC ya kemudian dalam perjalanannya ternyata beberapa temuan ini tidak bisa mengalahkan QWERTY walaupun ada penelitian yang menunjukkan US Navy itu melakukan eksperimen dan QWERTY ini secara skill itu jauh lebih mudah bagi tukang ketik untuk menggunakan dan jauh lebih cepat lalu di tahun 2005 ini terbukti bahwa dengan menggunakan DSK Barbara Blackburn bisa mencetak rekord Guinness World Record 150 kata per menit selama 50 menit berturut-turut dengan menggunakan QWERTY ini menunjukkan bahwa desain yang inferior itu tetap bisa menguasai dunia begitu walaupun kita juga sudah berupaya untuk memperkenalkan beberapa alternatif yang berbeda tapi kita tetap terjebak di keyboard dengan desain yang sesungguhnya inferior yang sesungguhnya dibuat untuk memperlambat kinerja kita kita bandingkan dengan pesaing terkuatnya QWERTY yaitu DSK The Forak Simplified Keyboard yang dibuat oleh August Forak dia punya banyak kelebihan karena lebih balance dari sisi tangan kanan dan tangan kiri kalau Anda perhatikan dengan menggunakan tangan kiri dengan menggunakan QWERTY itu akan sangat berat atau sangat melelahkan di jari-jari sebelah kiri kemudian DSK itu juga balance antara jari yang besar dengan jari yang kecil sementara dengan menggunakan QWERTY itu kita lebih banyak menggunakan jari-jari yang kecil kelingking jari manis dan seterusnya kemudian kalau menggunakan DSK menggunakan QWERTY kita hanya bisa mengetik 100 common word di home row di baris teratasnya sementara dengan DSK sebetulnya dengan baris teratasnya kita bisa mencetak lebih banyak kata 3000 common words atau sekitar 35% kata yang normal kita gunakan dampaknya kita nggak perlu lompat-lompat dari baris atas ke bawah ke atas dan seterusnya dan mudah bagi kita untuk melakukan alternate hand key karena kita mungkin bisa menggunakan telunjuk bisa menggunakan jari tengah dan seterusnya dan ini akan mencegah terjadinya sequence awkward sequence fingering intinya dengan menggunakan DSK itu jauh lebih baik lebih cepat lebih efisien lebih ergonomis lebih menyenangkan dan seterusnya tapi faktanya kita tetap masih menggunakan quality walaupun DSK itu lebih mudah untuk digunakan kemudian DSK itu lebih akurat DSK itu lebih cepat ngetiknya bisa lebih cepat kemudian tidak memberikan kelelahan kepada kita tapi ya lagi-lagi kita sudah terlanjur terjebak dengan quality yang memang secara desain inferior bila dibandingkan DSK lalu pertanyaan besarnya adalah kenapa quality dan kenapa tidak yang lain padahal DSK sudah memecahkan rekor dunia kemudian penelitiannya US Navy tadi menunjukkan bahwa DSK itu lebih cepat kurang bukti apa lagi terus kemudian selama tahun 1909 sampai 1924 itu banyak sekali desain alternatif yang muncul tidak hanya DSK dan dia tenser tapi ada banyak tapi mereka semua kalah kemudian Apple yang tadi saya ceritakan juga memberikan opsi untuk menggunakan DSK tidak menggunakan quality tapi kenapa seluruh dunia masih menggunakan keyboard yang desainnya tidak efisien bahkan sampai sekarang nah pertanyaannya pertanyaan tadi bisa dijawab dengan tiga hal yang pertama adalah yang disebut sebagai technical interrelatedness bahwa kita itu tidak bisa melihat quality itu secara sendirian tapi juga harus melihat kompatibilitas antara hardware dengan software kalau dalam konteks ini antara layout keyboard QWERTY dengan tukang ketiknya skill kemampuan tukang ketiknya kalau QWERTY itu pengguna QWERTY diminta untuk berpindah ke yang lain maka dia harus belajar lagi sistem yang baru tidak lagi menjadi compatible akibatnya ada learning cost yang harus dikeluarkan nah itu yang kemudian menciptakan lingkaran setan seperti ini karena kalau menggunakan QWERTY kita tidak perlu melakukan training ulang tidak perlu belajar lagi dari awal akibatnya semua perusahaan memilih untuk menggunakan QWERTY nah konsekuensinya pekerja karyawan semua terbiasa menggunakan QWERTY QWERTY menjadi universal standar industri sama juga seperti Windows ya sekarang Windows itu sudah menjadi standar di banyak perusahaan bahkan di kampus dimanapun itu semua menggunakan Windows tidak ada learning cost bagi industri untuk merekrut orang yang menggunakan Windows bahkan kalau Anda mau melamar pekerjaan kan syaratnya harus bisa mengoperasikan Microsoft Windows Word, Excel dan seterusnya akibatnya semua perusahaan akan menggunakan Microsoft Windows Word, Excel dan seterusnya kemudian karyawan manajer orang-orang yang bekerja di perusahaan juga semakin familiar dengan Microsoft Word Microsoft Windows dan seterusnya ini menjadi semacam standar yang digunakan di perusahaan tersebut akibatnya Microsoft Windows semakin menjadi universal dan siklus ini muter aja terus-menerus membuat Windows menjadi semakin dominan kemudian alasan yang kedua adalah dari sisi ekonomis off-scale jadi ketika tidak ada alternatif lain yang lebih visible maka QWERTY akan menjadi semacam industri standar akibatnya ketika semakin banyak diproduksi maka ongkos ekonominya akan menjadi semakin murah ketika di awal-awal mungkin ongkos untuk mengembangkan QWERTY mahal ya tapi ketika dia sudah sampai titik tertentu nah penambahan ini menjadi semakin murah ketika melampaui titik ini penambahan perusernya menjadi semakin murah menciptakan demand side economies of scale akibatnya lebih murah bagi perusahaan untuk memproduksi QWERTY daripada kalau kita harus memproduksi DSK atau aplikasi atau jenis yang lain lalu alasan ketiga adalah yang disebut sebagai kuasi irreversibility of investment jadi karena investasinya untuk belajar untuk berganti itu sangat tinggi maka orang enggak mau menggunakan alternatif keyboard yang lain jadi ada semacam sum cost investment saya sudah terlanjur terbiasa menggunakan QWERTY saya sudah terlanjur terbiasa familiar pakai Excel pakai PowerPoint jadi ada sum cost investment di sana akibatnya kompetitor itu menjadi sulit untuk mengembangkan aplikasi yang tidak kompetibel dengan apa yang kita gunakan saat ini jadi kalau kita mengembangkan aplikasi baru lebih baik kita ngalah deh membuat saja dengan layout QWERTY daripada kita mengada-ada menggunakan standar yang berbeda ini sudah terjadi di Inggris misalnya dulu mereka mengembangkan kereta jalur kereta api dengan gauge yang lebar dengan jalur kereta api yang gauge-nya lebih kecil lebih sempit ini ada persaingan di utara dan di selatan tapi karena yang lebih kecil ini punya pengikut lebih banyak maka standar yang ini yang kemudian diakui padahal standar yang kecil gauge yang kecil itu tidak bisa digunakan untuk kereta api yang kecepatannya tinggi atau yang memuat bobot yang sangat berat makanya di Inggris tidak ada kereta api sebuah cepat seperti TGV atau TGV kalau di Perancis atau kalau di Jepang karena desain gauge-nya memang dibuat kecil sementara kalau di Jepang atau di Perancis mungkin mereka memilih untuk mengembangkan kereta api dengan gauge yang sudah besar tapi sekali lagi di Inggris sudah terjebak nih terlanjur terjebak dengan gauge yang kecil sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kereta api dengan kecepatan yang lebih tinggi dan memampu memuat bobot yang lebih besar nah berangkat dari kasus QWERTY tadi ada yang namanya semacam path dependensi sampai kita dapat yang namanya dominant design kemarin sudah dibahas ya dominant design kemudian Anda tidak lupa jadi di fase awal di tahun awal tahun 1800-an tadi ada banyak sekali desain-desain keyboard yang bermunculan jadi di fase ini masih tidak beraturan tapi begitu kita masuk akhir 1800-an awal 1900-an kita sudah mulai masuk fase yang kedua walaupun ada beberapa alternatif desain tapi kita sudah meneruncuk kepada QWERTY kemudian setelah kurang dunia kita sudah masuk ke fase yang ketiga yaitu fase di mana QWERTY menjadi sesuatu yang dominant ini tadi menyambung dengan apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan kemarin di awal-awal ini sifatnya masih fluid tapi kemudian di fase kedua mereka mulai mencari bentuk mulai kelihatan apa jika bakal dominant design-nya nah setelah itu kita sudah masuk ke fase yang ketiga saat ini kita masuk ke yang disebut sebagai login kita terkunci pada dominant design yaitu layout keyboard yang QWERTY nah ini menjadi penting bagi kita mas dan mbak sekalian karena preft dependensi itu pada dasarnya menggambarkan atau menjelaskan bahwa apa yang terjadi saat ini itu bukan out of the blue bukan mak berdunduk kemudian keluar jadi seperti ini tetapi adalah sekumpulan outcome yang yang berasal dari apa yang terjadi di masa lalu jadi bukan sesuatu yang terus kemudian muncul tiba-tiba dan kemudian mengubah segalanya tapi itu berasal dari sesuatu yang muncul di masa lalu kemudian ada beberapa kemungkinan atau peluang yang kemudian mengerucut mengarah pada dominant design seperti apa yang terjadi saat ini ini yang kemudian menjelaskan mengapa QWERTY itu menjadi dominant di masa sekarang nah path dependency itu sendiri mas dan mbak sekalian path dependency itu menjadi tercipta karena adanya network effect yang tadi sudah kita diskusikan dan ini bisa dianggap sebagai market failure karena QWERTY itu boleh dibilangkan market failure karena kita menggunakan layout keyboard yang tidak standar yang inferior karena masih ada jenis keyboard lain yang lebih bagus demikian juga dengan kasus rail kereta api di Inggris yang memilih untuk menggunakan rail kereta api yang kecil yang sempit sehingga tidak bisa mengembangkan kereta api cepat super cepat seperti TGV atau Sinkansen kemudian yang berikutnya adalah bahwa teknologi yang superior itu tidak selalu menang jadi kalau Anda lebih ganteng Anda lebih cantik Anda lebih kaya Anda lebih pinter itu belum tentu Anda bisa mendapatkan pajak kadang-kadang mereka yang lebih agile yang lebih responsif yang lebih selalu ada di sampingnya selalu available karena networknya lebih luas dan lain sebagainya itu yang bisa memenangkan persaingan kemudian login ini tadi bisa menjadi masalah bisa juga tidak menjadi masalah tapi kalau kita terjebak pada standar yang inferior atau kasus kita tadi adalah kuorti ini bisa menjadi masalah besar buat kita dan inilah peran dari pemerintah supaya bisa melakukan intervensi agar kita tidak terjebak pada standar yang inferior sebagai contoh dulu European Union itu memaksakan adanya standar GSM karena ada standar yang lain kan yang bisa digunakan untuk komunikasi misalnya dengan CDMA dan lain sebagainya tapi European Union memaksakan penggunaan GSM supaya ada interoperability antara negara satu dengan negara yang lain supaya ada standar yang bisa saling bertukar antara satu dengan yang lain ini yang disebut sebagai intervensi government untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar atau market failure terus apa nih pentingnya atau pelajarannya ya bahwa yang pertama kita sekarang hidup di era network sehingga network externality dan network effect itu menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama kemudian pada saat kita mengembangkan inovasi pikirkan tentang current teknologinya apakah kita mau backward compatible atau backward incompatible lalu pikirkan tentang kompetitor kira-kira kuat gak ini kita melawan atau head to head dengan mereka kemudian network effect itu akan bisa menjadi competitive advantage bisa menjadi economic mode tapi tidak mudah untuk membangun network effect karena ada kecenderungan kita terjebak atau lock in pada standar yang salah atau standar yang inferior dan risiko terjadinya lock in atau path dependency ini sangat sering dijumpai di network economy ini kira-kira beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya dari bahasan soal network dan standar mungkin ada komentar dulu atau pertanyaan silahkan kalau tidak ada pertanyaan dan komentar mungkin kita langsung saja ke bahasan selanjutnya presentasi dari kelompok 6 tentang diffusion of innovation jadi ini saya tutup dulu silahkan kelompok 6 untuk menampilkan diri kemudian share screennya dan silahkan dimulai presentasinya permisi pak saya share screen ya iya apakah suara saya masuk masuk silahkan mbak oke maaf pak saya aku rasa ada kesalahan error buat on video pak mohon maaf ini bentar atau saya coba oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang difusi inovasi oke bisa next ini adalah anggota kelompok kami saya sendiri Asifah lalu ada Prabandari ada Rahmat ada Rido ada Savero ada Juan dan ada Chandra oke next ini yang akan kita bahas nanti ada kenapa sih difusi itu menarik dan ada contohnya juga untuk pembukaan lalu apa itu difusi lalu inovasi kemudian next ada communication channel ada waktu dan juga social system oke next oke mungkin mulai aja dari sini kenapa sih difusi itu menarik nah karena dari difusi itu kita kan akan mendapatkan ide-ide baru yang akan kita diadopsi untuk memasukkan kita ke inovasi-inovasi yang baru gitu tapi di sini itu seringkali ada kesenjangan yang lebar antara apa yang kita ketahui dan juga apa yang kita gunakan yang ketiga adalah banyak juga inovasi yang membutuhkan waktu lama seringkali beberapa tahun atau sampai berapa lama sampai di mana inovasi itu dapat diadopsi secara luas itu oke mungkin langsung ke contohnya aja kenapa nah di sini itu ada contoh dari buku kemarin yang water boil yang dia itu kenapa promosinya dia gagal difusi dari promosi dia itu gagal nah jadi di sini itu ada nelida dia itu memiliki tujuan untuk memperkenalkan inovasi warga untuk meningkatkan kesehatan dengan dia itu kayak mempromosikan bahwa merebus air itu sangat penting itu untuk memenuhi bakteri untuk meningkatkan kesehatan kita dan lain-lain nah tugas dari sinelida ini adalah membujuk para ibu rumah tangga di Los Molinos untuk menambahkan air mendidih ke dalam perilaku sehari-hari nah tapi kenapa gagal oke bisa next nah di sini kenapa proses difusi dari nelida itu gagal jadi ada beberapa hal yang penting seperti yang Pak Novi jelaskan kemarin bahwa faktor sosial itu juga penting untuk mempengaruhi apakah inovasi itu akan diterima di masyarakat atau tidak yang pertama itu adalah kepercayaan masyarakat jadi kepercayaan masyarakat di Los Molinos itu bahwa air matang itu hanya untuk orang yang sakit saja jadi orang-orang yang sehat itu tidak perlu untuk meminum air yang matang buat apa sih kayak gitu itu hanya hanya apa namanya pengaruhi dan hangatnya saja dan hang-hangat itu hanya untuk orang yang sakit itulah kepercayaan masyarakat nah kemudian Nelida itu juga gagal karena yang kedua dia itu tidak menyesuaikan dengan sistem sosial berkaitan dengan kepercayaan tadi Nelida tidak paham mengenai call dan hold masyarakat ya di sekitar itu seterah sana nah maka kemudian Nelida kan juga melakukan promosi untuk apa namanya membuat kayak kalau di sini itu itu yang personal branding bukan personal branding apa sih itu ya Allah aku lupa itu influencer atau apapun nah tapi sayangnya jaringan interpersonal yang dibangun oleh Nelida itu gagal Nelida itu hanya mengajak beberapa ibu dari rumah tangga namun sayangnya targetnya dia itu salah jadi dia memilih ibu yang dicontoh itu ibu A dan ibu B nah sedangkan ibu A dan ibu B itu walaupun mereka mengikuti saran dari Nelida ternyata dia itu tidak memiliki pengaruh di masyarakat nah maka dari itu orang-orang yang di warga itu ya gak percaya dia hanya menganggap oh ibu B itu tuh kan dia sakit-sakitan dia udah tua dan yang lain-lain jadi emang wajar sih kalau dia memang harus merbus air seperti itu jadi si Nelida lagi-lagi gagal untuk membangun jaringan interpersonal dan dia tidak memperhatikan tokoh-tokoh yang bisa berpengaruh seperti itu kemudian disini sayangnya yang paling utama itu Nelida itu terlalu fokus pada inovasinya dia daripada kliennya dia seperti itu jadi dari awal pesan dari awalnya itu untuk mengajak ngobrol-ngobrol itu Nelida itu selalu bahas mengenai teori dari bakteri padahal itu tidak dibutuhkan sama sekali oleh masyarakat seperti itu jadi masyarakat seperti ini apaan sih kayak gitu loh kayak aku gak butuh ini aku gak paham tentang teori dari dari bakteri terus inovasimu itu apa gitu kami kami gak percaya kayak gitu nah makanya dari keempat apa penyebab ini dua tahun Nelida berusaha mempromosikan inovasi dari untuk merebus air itu sepertinya sia-sia dan kurang berhasil dilaksanakan jadi faktor sosial di sini adalah hal yang menarik untuk dikaji ulang ya nanti akan dijelaskan saya halo apakah suara saya terdengar terdengar silahkan dilanjutkan selanjutnya adalah pembahasan IP yakni apa itu difusi jadi menurut bukunya Roger yang berjudul difusi dari inovasi difusi adalah suatu proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran atau channel-channel tertentu dari waktu ke waktu diantara anggota sistem sosial dikomunikasikan di sini memiliki makna yang berbeda sebab pesan-pesan yang disampaikan membuat ide-ide yang baru dalam konteks difusi komunikasi merupakan proses dimana para peserta atau pelaku saling berkreasi dan berbagi informasi untuk mencapai informasi pemahaman bersama definisi ini menyiratkan bahwa komunikasi merupakan proses konvergensi atau divergensi sebagai dua atau lebih individu saling bertukar informasi untuk bergerak satu sama lain atau terpisah dalam arti yang mereka anggap berasal dari peristiwa tertentu komunikasi dianggap sebagai proses konvergensi dua arah bukan sebagai tindakan linier satu arah dimana satu individu berusaha untuk menerima pesan ke orang lain dan sebaliknya next dengan kata lain difusi adalah jenis komunikasi khusus dimana pesan-pesannya tentang ide-ide baru kebaruan ide ini memberi difusi karakter khusus ia memastikan bahwa tingkat ketidakpastian tertibat dalam difusi ketidakpastian ini berarti bahwa sejauh mana berbagai alternatif dianggap kaitan dengan terjadinya suatu peristiwa ketidakpastian menyiratkan kurangnya prediktabilitas karena kurangnya informasi-informasi sikatnya bagi Rogers difusi inovasi berarti penyebaran informasi pengurang ketidakpastian yang terkandung dalam produk atau proses melalui sistem sosial next dalam difusi dari inovasi ada proses dimana terdapat elemen-elemen penting yakni adanya sebuah inovasi lalu dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertutu seiring dengan perjalannya waktu dan diantara anggota-anggota sistem sosial dan keempat elemen ini akan dijelaskan oleh teman saya next cek cek apakah suara saya terdengar terdengar mas oke baik pertama apa itu inovasi inovasi adalah ide praktik atau objek yang dianggap baru oleh sebuah individu atau organisasi nah kebaruan gagasan yang dirasakan oleh individu tersebut menentukan reaksinya jika idenya tampak baru bagi seorang individu atau organisasi maka itu adalah sebuah inovasi jadi kalau misalnya kalian punya ide baru dan itu tampak asing di pikiran kalian dan mungkin itu bisa jadi adalah sebuah inovasi oke next nah menurut Efrat Roger di bukunya karakteristik inovasi itu ada lima yang pertama relative advantage compatibility complexity trialability dan observability oke next nah yang pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif nah keunggulan relatif itu adalah derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dibandingkan yang pernah ada nah hal ini dapat diukur dari beberapa faktor seperti ekonomi prestis sosial kenyamanan dan kepuasan semakin besar keunggulan relatif yang dirasakan oleh pengadopsi maka semakin cepat juga inovasi tersebut diadopsi nah contohnya ini ada banyak kayak misalnya mobil komputer handphone nah dibandingkan zaman dulu kan handphone itu hanya SMS sama telepon tapi sekarang udah bisa handphone dipakai buat gaming terus bisa buat meeting bisa buat macam-macam lah nah itu masuk keunggulan relatif oke next nah yang kedua ada compatibility atau compatibility ini adalah derajat dimana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku dengan masa lalu dan kebutuhan inovasi bagai contoh jika suatu inovasi atau ini baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka inovasi tersebut tidak dapat diadopsi dengan mudah bagaimana hal inovasi yang sesuai nah contohnya itu ada berkontrol negara-negara muslim atau katolik nah itu kan dia tidak ini apa namanya tidak sesuai sama nilai-nilai keagamaan makanya berkontrol ini jadi sulit untuk diadopsi bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang mengadopsi inovasi tersebut lalu ada complexity atau kerumitan ini adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan begitu pula sebaliknya jadi ada yang mudah dimengerti dan digunakan ada juga yang sulit dan sulit diterapkan semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi nah contohnya seperti yang tadi di pertama itu ada kasus yang air air dimasak nah itu kan dia mereka menerahkan teori bakteri yang sulit dimengerti sama warga sana jadinya sulit diadopsi inovasi tersebut next nah lu ada triability atau uji coba ini adalah derajat dimana suatu inovasi dapat dicoba pada batas rentu suatu inovasi yang dapat di uji coba dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi jadi agar dapat dengan cepat diadopsi suatu inovasi harus mampu diuji keunggulannya nah mungkin contohnya isi bensin self-service yang ada di Indonesia itu kan dia mengadopsi dari luar negeri kan di uji coba di beberapa pembensin dulu dan ternyata inovasi tersebut lumayan bagus dan mulai diterapkan di beberapa pembensin di luar di luar maksudnya di luar luar daerah kan yang awalnya hanya di Jakarta aja mungkin sekarang udah mungkin udah ada di luar luar daerah yang terakhir ada observabilitas ini adalah daerah di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain semakin mudah seorang melihat suatu inovasi maka semakin besar kemungkinan orang atau grup tersebut mengadopsinya nah contohnya ada di California seorang citizen seorang warga dia pakai panel surya di rumahnya nah terus hal tersebut itu dilihat sama tetangganya nah tetangganya yang melihat inovasi tersebut itu bagus jadi ramah lingkungan terus biaya listrik jadi murah dan akhirnya mereka juga ikut-ikutan mengadopsi hal tersebut karena ada hasilnya bisa dilihat hasilnya oke next jadi kesimpulannya dari inovasi dari kelima kritis secara umum inovasi dianggap oleh penerima memiliki keunggulan relatif yang lebih besar dan kompabilitas triability observability dan kompleksitas yang lebih sedikit akan diadopsi lebih cepat daripada inovasi lainnya jadi kalau misalnya sebuah inovasi memiliki keunggulan relatif yang besar tapi kompabilitas triability observability dan kompleksitas yang lebih sedikit maka ini inovasi tersebut akan sangat mudah diadopsi oleh pengadopsinya nah lalu hal tersebut tapi yang tersebut juga bukan sesatunya kualitas yang mempengaruhi tingkat adopsi tapi berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa itu adalah karakteristik inovasi yang paling penting dalam menjelaskan tingkat adopsi jadi kalau misalnya ke depannya nanti ada penelitian baru inovasi baru nah mungkin ini bisa inovasi baru yang lebih bagus mungkin ini juga bisa buat ngebantah penelitian ini oke next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya oke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang communication channel jadi saluran komunikasi ini merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan proses difusi inovasi nah hal ini dikarenakan melalui saluran komunikasi pesan-pesan yang disampaikan itu dapat dirancang dan dibuat oleh agen pembaru untuk diseberluaskan kepada masyarakat yang menjadi target adopter nah selanjutnya ada beberapa tahap dalam proses difusi inovasi pada tahap awal ini saluran komunikasi itu berfungsi untuk menginformasikan pada masyarakat bahwa ini loh ada suatu inovasi yang baru yang perlu kalian ketahui dan mereka itu bisa memanfaatkannya dengan baik nah tahap selanjutnya itu saluran komunikasi itu bisa berfungsi sebagai sarana untuk memotifikasi masyarakat agar mau mengadopsi inovasi dengan cara mempengaruhi sikap menanamkan nilai dan menciptakan emosi kalayak sehingga mereka mau menerima inovasi tersebut nah pada tahap terakhir ini saluran komunikasi itu bisa menyampaikan suatu praktek penggunaan alat-alat baru sebagai wujud dari inovasi yang akan diajarkan kepada masyarakat yang dituju nah untuk itu pemilihan saluran komunikasi secara tepat perlu menjadi perhatian karena kekeliruan dalam memilih saluran komunikasi dapat menyebabkan proses difusi inovasi yang dilakukan tidak dapat berjalan secara efektif next nah disini saluran komunikasi dibagi dalam dua jenis yaitu saluran komunikasi masa dan saluran komunikasi antar pribadi nah saluran komunikasi masa ini merupakan saluran yang digunakan untuk kegiatan komunikasi antara seseorang dengan masyarakat luas nah contohnya dalam media komunikasi masa ini adalah radio televisi surat kabar dan sebagainya yang memiliki kemungkinan untuk menyampaikan berita atau inovasi dari satu orang ke beberapa sumber jadi istilahnya dia itu bisa menjangkau halayak yang lebih banyak selanjutnya itu ada saluran komunikasi antar pribadi saluran ini merupakan saluran yang digunakan untuk kegiatan komunikasi secara langsung antara satu orang dengan individu lainnya atau kelompok kecil orang nah saluran ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga melalui saluran ini komunikasi seorang komunikator itu dapat mengetahui ada tidaknya atau penolakan pada diri komunikasi terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator jadi mereka itu bisa secara langsung mengetahui dan mengatasi apabila lawan yang diajak bicaranya ini menunjukkan penolakan jadi mereka bisa lebih memotivasi mereka agar mereka bisa lebih menerimanya selanjutnya next nah dalam saluran komunikasi antar pribadi ini terdapat beberapa konsep disini terdapat konsep homofil dan heterofil nah homofil ini menunjukkan adanya persamaan latar belakang atau sama-sama berada dalam satu kelompok tempat tinggal atau pekerjaan sedangkan heterofil merupakan lawan dari homofil jadi adanya perbedaan antara pihak komunikator dengan komunikan biasanya perbedaan ini tidak jauh beda dengan yang homofil tetapi lebih utama dalam hal bahasa nah umumnya ketika seseorang berinteraksi terdapat kecenderungan untuk memilih orang-orang yang paling mirip dengan dirinya sendiri atau ini bisa disebut dengan homofil sehingga homofil ini dapat mengakibatkan kegiatan difusi inovasi tidak bisa berjalan secara efektif hal ini disebabkan karena ketika dua individu memiliki pemahaman yang sama tentang sebuah inovasi tidak akan terjadi difusi yang terjadi tidak ada difusi yang dapat terjadi karena tidak ada informasi baru yang dapat dipertukarkan karena salah satu share dari difusi inovasi ini menuntut setidaknya ada beberapa heterofil tidak hanya mobil untuk terjadinya difusi yang efektif selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya oke selanjutnya ini pembahasan ketiga itu adalah waktu time atau waktu nah waktu sendiri itu merupakan bagian ketiga dari difusion waktu sendiri adalah bagian terpenting dalam difusion seperti halnya seperti kita yang sangat menghargai waktu karena waktu sendiri itu tidak bisa berjalan mundur dia terus berjalan dan tidak bisa berhenti sering kita juga menyebutnya waktu itu adalah uang dan disini waktu sendiri memiliki tiga pembahasan yaitu innovative decision process innovativeness and adapter category and rate of adoption next nah ini yang pertama ada innovative decision process dimana seorang individu beralih dari pengetahuan pertama tentang sebuah inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi hingga keputusan untuk mengambil atau menolaknya next selanjutnya ini adalah process on innovation decision nah disini ada yang pertama ada knowledge persuasion decision implementation and transformation yang pertama adalah knowledge itu terjadi ketika seorang individu mempelajari keberadaan inovasi dan memperoleh beberapa pemahaman tentang bagaimana fungsinya knowledge juga merupakan tahap dimana individu ingin tahu apa inovasi itu dan bagaimana dan mengapa itu bekerja setelah itu ada persuasion itu terjadi ketika seorang individu membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi pada tahap persuasion individu ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan inovasi dalam situasinya sendiri yang ketiga ada decision itu terjadi ketika sebuah individu terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pilihan mengadopsi atau menolak inovasi dan keempat ada implementation itu terjadi ketika individu menggunakan inovasi penemuan kembali sangat mungkin terjadi pada tahap implementasi ini dan yang kelima itu ada confirmation itu terjadi ketika seorang individu berusaha penguatan keputusan inovasi yang telah dibuat tapi individu dapat mengembalikan keputusan sebelumnya ini jika terkena inovasi bertantangan selanjutnya ini adalah inovativeness jadi inovativeness mana adopsi individu atau unit lain relatif lebih awal dalam mengadopsi ide-ide baru daripada anggota lain dari suatu sistem nah disini ada kategori dari adapter sendiri jadi yang pertama ini ada inovator disini pencari informasi tentang ide-ide baru terus ada early adapter early majority late majority and lagger next selanjutnya ini adalah rate of adoption itu kecepatan relatif dengan mana inovasi diadopsi oleh anggota sistem sosial jadi ketika jumlah individu yang mengadopsi ide baru diplot pada basis frekuensi kumulatif dari waktu ke waktu distribusi yang dihasilkan adalah kurva berbentuk F jadi pada saat tahap inovator hanya sedikit individu yang mengadopsi inovasi setelah itu kurva akan naik karena semakin banyak individu yang mengadopsi kemudian kurva mulai mendata lagi karena sisa yang belum mengadopsi semakin sedikit dan disinilah kurva berbentuk S akan terbentuk next oke selanjutnya akan dengan teman saya selanjutnya kita akan membahas komponen terakhir dari divusi itu sendiri dimana disini adalah sistem sosial next jadi definisi dari sistem sosial itu adalah merupakan sekumpulan unit yang saling terkait satu sama lain yang terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan yang bersama next pada sistem sosial ini kita akan membahas lima topik yang topik yang pertama disini kita akan membahas bagaimana struktur sosial itu mempengaruhi divusi kemudian efek dari norma tentang divusi kemudian peran pemimpin opini atau opinion leaders dan juga agen perubahan serta mengenal jenis-jenis keputusan inovasi dan yang terakhir kita akan membahas konsekuensi dari inovasi itu sendiri semua bahasan ini melibatkan hubungan antara sistem sosial dan proses difusi yang terjadi di dalamnya kita akan membahas tentang social structure and difusi dengan adanya struktur sosial membuat efek keteraturan dan juga stabilitas perilaku manusia dalam sistem sosial karena hal ini perilaku manusia bisa diprediksi tentunya dengan tingkat akurasi tertentu jadi struktur-struktur itu bisa menjadi representasi informasi yang ada serta mengurangi ketidakpastian itu sendiri contoh struktur atau aturan yang berpola dari unit dalam suatu sistem adalah jabatan dalam pemerintahan itu sendiri kemudian hubungan sosial yang terpola diantara anggota suatu sistem merupakan struktur sosial dengan ada juga struktur komunikasi yang informal hal ini bersifat interpersonal yang sebelumnya dibahas tentang homotili pada tahun 61 seorang sosiologi juga pernah mengibaratkan jika mempelajari difusi tanpa kita mengetahui terlebih dahulu apa itu struktur sosial seperti kita mempelajari aliran darah tanpa mengetahui struktur pembuluh arteri dan vina itu sendiri jadi walaupun memang karena ada beberapa hal metodologis yang mempengaruhi minimnya studi terkait pengaruh struktur sosial terhadap difusi dan adopsi inovasi itu sendiri contoh ilustrasi efek dari sistem pengaruh struktur dan atau komposisi sistem terhadap perilaku anggota sistem misalnya terdapat ada dua anak sebut saja A dan B yaitu kedua anak ini sama-sama anak pertama dan juga sama-sama berumur 18 tahun serta memiliki nilai ujian yang sama serta juga ranking 1 di SMA itu masing-masing dan kedua anak ini juga sama-sama berada di keluarga berlatar belakang pengusaha atau terpandang jika kita lihat dari background ini sekilas tentu orang akan berpikiran sebagian bahwa anak-anak A dan B akan sama-sama mengadopsi misalnya Youtube misalnya ataupun bisa berkemungkinan sebaliknya tapi ada hal krusial yang terjadi di sini dimana salah satu indikatornya adalah anak A itu tinggal di desa sedangkan anak B tinggal di desa juga namun desanya ada di pinggiran kota hal ini yang membuat struktur sosial berbeda dimana anak A yang tinggal di desa biasa itu karena di desa jarang adanya internet dengan demikian anak tersebut tidak mengadopsi atau difusi yang terjadi terhadap Youtube itu sendiri tidak seperti anak B yang terletak sama-sama di desa tetapi dekat dengan kota yang memiliki jaringan internet yang banyak seperti itu kita dapat melihat suatu sistem dapat berefek ke difusi dan adopsi inovasi itu sendiri seperti yang contohnya sistem dalam di desa dan juga desa yang dekat dengan kota inovasi individu dipengaruhi baik oleh karakteristik individu maupun oleh sifat sistem sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya next bahasan kita selanjutnya adalah tentang sistem norma dan difusi atau norma sistem dan difusi definisi dari norma itu sendiri adalah sebagai hal yang bisa ditolelir dan fungsinya sebagai panduan atau standar bagi anggotanya contohnya dalam hal ini seperti muslim dan yahudi yang tidak mengonsumsi B2 atau babi itu sendiri norma yang letak juga bisa mendapatkan perhatian serius dimana contohnya seperti akhir-akhir ini ada isu tentang sebagian anggota muslim di Indonesia yang mengisukan bahwa vaksin Astra AstraZT ZT itu terdapat enzim tripsin yang berasal dari babi hal ini membuat beberapa kalangan merasa tidak akan mengadopsi inovasi itu sendiri walaupun ada beberapa investigasi mengatakan bahwa vaksin itu memanfaatkan enzim tripsin tidak mesti dari babi dan juga contoh selanjutnya ada seperti umat Hindu yang tidak memakan sapi seperti fenomena yang mungkin kita pernah mengetahui bersama semisal banyaknya kelaparan di India seperti itu namun di saat yang bersamaan juga banyak sapi yang berkeliaran di India walaupun ada sapi berkeliaran di India namun masyarakat India yang notabene penganut Hindu itu tidak memakan sapi tersebut karena merupakan hal yang dilarang dalam agama Hindu selanjutnya kita akan membahas tentang opinion leaders and change agents arti dari opinion leaders itu adalah sejauh mana seorang individu mampu mengpengaruhi sikap individu lain atau perilaku terbuka secara informal dengan cara yang diinginkan dengan frekuensi yang relatif ada beberapa kecenderungan di dalam sistem sosial terhadap opinion leaders yang pertama adalah mereka lebih terpapar pada semua bentuk komunikasi eksternal yang kedua opinion leaders lebih kosmopolit yang ketiga opinion leaders memiliki status sosial yang lebih tinggi dan juga lebih inovatif walaupun dalam perilaku di kenyataan sistem sosial opinion leaders lebih cenderung mengikuti norma yang ada opinion leaders ini sifatnya informal dan tidak ada posisi atau status formal individu dalam sistem itu sendiri beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk mempertahankannya adalah yang pertama adalah kompetensi teknis individu yang kedua aksesabilitas sosial dan yang ketiga adalah kesesuaian dengan norma sistem dalam fenomenanya opinion leaders ini erat dengan norma sistem membuat mereka model yang tepat untuk perilaku inovasi bagi para pengikut-pengikutnya next setelah ada opinion leaders ada juga agen perubahan atau chance agent nah agen perubahan ini adalah individu yang mempengaruhi keputusan inovasi klien kearah yang dianggap diinginkan oleh agen perubahan itu sendiri jadi mungkin untuk tandangan di sistem sosial agen perubahan itu bisa juga mengatur opinion leaders itu sendiri selanjutnya yaitu tipe dari innovation decision atau pengadopsian terhadap inovasi yang pertama itu innovation decision yang bersifat opsional nah yang innovation decision ini itu dibuat oleh individu dan keputusan itu tidak bergantung dengan keputusan anggota sistem lainnya maaf Pak mungkin saya izin mematikan kamera karena internetnya tidak stabil apakah suara saya sudah jelas silahkan mbak mbak dilanjutkan nah sifat dari yang innovation decision opsional itu tadi tidak bergantung pada keputusan anggota sistem lainnya tetapi dapat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada pada sistem sosial serta jaringan pergaulan dari orang tersebut seperti pendapat dari keluarganya teman-temannya atau pendapat dari masyarakat di sekitarnya dan adopsi innovation decision yang bersifat opsional ini memerlukan waktu lebih singkat untuk memutuskan apakah akan mengadopsi atau tidak mengadopsi yang kedua yaitu tipe kolektif nah tipe ini dibuat secara kolektif dan hampir dibuat oleh semua anggota masyarakat dalam dalam suatu sistem masyarakat dengan musyawarah atau pengambilan suara terbanyak nah berlaku nah untuk pengadops innovation decision kolektif ini berlaku individu-individu dalam sistem sosial itu diharapkan sesuai dengan hasil keputusan tetapi sifatnya tidak memaksa nah untuk innovation decision yang bersih yang kolektif ini memerlukan waktu yang lama dalam pengambilan keputusannya atau pertimbangannya karena melibatkan hampir semua anggota masyarakat dan melibatkan pendapat semua anggota masyarakat nah lalu yang tipe kedua itu tipe ketiga itu wewenang nah wewenang ini seperti aturan yang tersantum dalam undang-undang atau peraturan di sebuah negara atau wilayah dan ini merupakan aturan formal yang tipe innovation decision yang wewenang ini dibuat oleh hanya beberapa individu dalam satu sistem sosial yang dia itu dianggap memiliki kekuasaan status atau keahlian teknis seperti misalkan presiden itu sendiri menteri-menteri dan orang-orang dalam kementerian yang yang berkaitan dan setelah keputusan itu dibuat setiap individu dalam sistem itu harus menerapkan keputusan tersebut dan sifatnya memaksa tingkat adopsi dari inovasi tipe innovation decision memenang itu yang paling cepat karena sifatnya itu memaksa dan semua individu itu seperti harus menerapkan hasil dari keputusan apabila kalau tidak itu akan mendapatkan hukuman tertentu dari pemerintah nah yang keempat yang keempat itu tipe innovation decision contingent atau gabungan dari gabungan paling sedikit dua dari tiga tipe innovation decision sebelumnya nah ini itu dibuat hanya setelah ada innovation decision sebelumnya ada nah contohnya yang kontingent ini misalkan disebut pemerintah itu telah melegalkan penggunaan minuman keras di suatu negara nah keputusan melegalkan penggunaan minuman keras dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan tipe innovation decision yang bersifat kewenangan atau kewenangan nah tetapi apakah individu itu walaupun sudah dilegalkan tetap ingin tetap tidak mengadopsi meminum minuman keras itu seperti awalnya sebelum dilegalkan atau setelah dilegalkan ikut mengadopsi minum minuman keras itu merupakan pilihan opsional dari individu sendiri sehingga pemilihan untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi minuman keras itu merupakan innovation decision yang bersifat kontingen karena melibatkan innovation decision memenang pada awalnya lalu kedua itu opsional yang selanjutnya itu konsekuensi dari adanya inovasi nah konsekuensi sendiri itu adalah perubahan yang terjadi pada individu tertentu atau sistem sosial secara keseluruhan sebagai hasil dari adopsi maupun penolakan suatu inovasi yang ada konsekuensi dari inovasi itu ada tiga jenis yang pertama diinginkan konsekuensi yang diinginkan atau konsekuensi yang tidak diinginkan nah konsekuensi ini itu tergantung apakah pada efek inovasi pada sistem sosial itu bersifat fungsional atau disfungsional yang kedua itu konsekuensinya langsung dan atau tindak langsung nah ini tergantung pada apakah perubahan pada individu atau sistem sosial itu terjadi sebagai respon langsung dari inovasi tersebut atau merupakan respon selanjutnya dari respon langsung suatu inovasi misalkan contoh dari langsung dan tindak langsung misalkan saat Facebook itu meluncurkan produknya respon langsungnya itu orang-orang mulai menggunakan Facebook membuat akun dan menggunakan Facebook untuk berkomunikasi nah respon tidak langsungnya itu mungkin ada keresahan keresahan gelongan masyarakat tertentu terhadap pola komunikasi orang-orang yang ada di Facebook contohnya seperti itu lalu yang ketiga di konsekuensi yang diantisipasi dan tidak diantisipasi yaitu tergantung pada apakah perubahan inovasi itu direncanakan dan dimaksudkan oleh anggota sistem sosial atau tidak karena seringkali terdapat perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau sistem sosial yang sebenarnya itu tidak dimaksudkan oleh si pembuat inovasi tersebut nah bagaimana cara meminimalisir konsekuensi konsekuensi yang tidak diinginkan yang tidak langsung dan tidak diantisipasi yaitu yang pembuat inovasi atau yang pembawa inovasi atau agen perubahan itu harus meminimalisir aspek-aspek yang sulit diprediksi dari inovasi yaitu aspek-aspek nah ada aspek-aspek yang itu dapat diprediksi oleh pembuat inovasi atau agen perubahan yaitu contohnya bentuk atau tampilan fisik yang dapat diambati secara langsung misalkan bentuk dari handphone itu kan yang inovasi sekarang oh layarnya sentuh habis itu tipenya minimalis itu dapat diantisipasi dan direncanakan oleh si pembuat si inovatornya atau agen perubahannya dan fungsi-fungsi handphone dan kemungkinan kontribusi yang dimaksudkan dengan pembuatan handphone pada individu atau sosial masyarakat nah tetapi agen perubahan itu sulit untuk memprediksi pemaknaan dan persepsi subjektif dari individu maupun beberapa anggota masyarakat dalam sistem sosial berinovasi nah untuk meminimalkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan tidak langsung yang tidak diantisipasi agen perubahan itu harus dapat berusaha untuk memprediksi pemaknaan dan persepsi subjektif dari sistem sosial misalkan saat ingin memperkenalkan inovasi kepada suatu sistem sosial itu tidak tidak kredikan atau tidak langsung kepada semua anggota masyarakat tetapi mungkin dicoba kepada beberapa anggota masyarakat lalu dimintai dimintai timbal balik dan diobservasi bagaimana anggota masyarakat yang dipilih tadi atau bisa dibilang user pertamanya itu menggunakan inovasi tersebut nah untuk chapter pertama ini ada dibahas juga suatu penelitian atau studi yang berperan penting dalam pembentukan teori difusi dalam bidang sosiologi utamanya yaitu adanya yaitu difusi penih jagung hibrida di Iowa nah adanya penemuan dari penih jagung hibrida di Iowa itu merupakan sebuah inovasi yang sangat penting karena inovasi tersebut itu mengantarkan pada inovasi inovasi pertanian lainnya yang terjadi pada tahun 1930 dan 1950 dan karena adanya penemuan benih jagung hibrida itu pada tahun 1930 dan sampai 1950 itu terjadi sangat banyak inovasi di bidang teknologi pertanian nah sampai-sampai dianggap sebagai revolusi pertanian terutama dalam kenaikan atau jumlah produktivitas dari sebuah ladang pertanian nah kenapa inovasi penemuan dari benih jagung hibrida ini dianggap sebagai inovasi yang penting dalam terutama dalam produktivitas yaitu karena benih jagung hibrida ini itu mampu menghasilkan 20% lebih banyak per hektarnya dari varietas lain jadi tanaman tanaman yang hasil hasil jagung dari tanam dari yang ditanam dari benih jagung hibrida yaitu jumlahnya itu hasil panen yaitu 20% lebih banyak dari varietas lainnya dan jagung hibrida ini juga tanamannya lebih tahan dengan kekeringan dan lebih bonggolnya itu kuat sehingga itu tahan dan cocok saat dipanen dengan mesin pemetik mekanis tapi ada kekurangan dari benih jagung hibrida ini jadi benih jagung hibrida ini hanya hanya menghasilkan 20% lebih banyak dari varietas lain itu pada panen pertamanya tetapi anakan dari atau bonggol jagung yang muncul itu saat bijinya saat ditanam itu tidak lagi memiliki kelebihan seperti indukan awalnya jadi hanya kekuatan hibridanya itu hanya pada hanya ada pada generasi pertamanya sehingga petani itu harus memilih benih hibrida setiap tahun atau setiap periode panen selanjutnya itu overview dari penelitian mengenai difusi benih jagung hibrida di Iowa nah penelitian ini itu kenapa dilakukan itu karena pada tahun 1928 benih jagung hibrida itu dikembangkan di Iowa State University dan dipermaskankan oleh layanan penyeluhan pertanian Iowa serta perusahaan benih dan di adopsi oleh petani-petani di Iowa tetapi belum ada studi yang studi atau penelitian yang meneliti mengenai perubahan behavior dari petani-petani di Iowa lalu subjek dari subjek dari penelitian ini yaitu adopsi benih jagung hibrida oleh petani di Iowa lalu penelitian ini dilakukan oleh Bryce Ryan dan Neil Gross pada tahun 1941 dan dipublikasikan pada tahun 1943 nah metode dari penelitiannya yaitu secara pribadi memawancari 259 petani yang tinggal di dua komunitas petani kecil di Iowa lalu nah hasilnya terdistribusi dari adopsi tingkat adopsinya yaitu berbentuk kurvanya itu berbentuk S nah penelitian ini itu juga ibarat yang mendukung teori bahwa distribusi distribution rate dari sebuah inovasi itu berbentuk kurva S nah dari hasil studi EO studi difusi benih hibrida di Iowa sendiri yaitu ditemukan bahwa sebanyak 257 petani itu telah menggunakan benih jatuh hibrida diantara tahun 1948 dan 1941 jadi ada dua ada dua petani di komunitas tersebut yang memilih untuk belum mengadopsi menggunakan benih hibrida tersebut nah dapat dilihat grafiknya itu grafik gerakannya secara tahunan yaitu pada lima tahun pertama itu hanya ada sekitar 25 petani Iowa yang menggunakan benih jagung hibrida jadi dapat dikatakan inovator inovator dari adopsi benih jagung hibrida ini pada lima tahun pertama itu hanya 10% dan pertumbuhan adopsi awalnya itu relatif lambat nah tetapi pada pada empat tahun selanjutnya pertumbuhannya itu relatif sangat cepat sehingga dapat dilihat kurvanya itu melonjak nah tetapi setelah lama-kelamaan karena setelah lama-kelamaan pertumbuhannya itu melambat dan mengalami penyurunan untuk pertumbuhannya dan kurvanya kemudian mendatar nah itu disebabkan karena hampir semua petani di Iowa itu sudah mengadopsi benih jagung hibrida dan pengadopsian pengadopsian jangung hibrida di Iowa ini termasuk dapat dikatakan sebagai pengadopsi pengadopsian yang bersifat radikal nah dari dari hasil penelitian itu juga ternyata ditemukan bahwa petani-petani yang mengadopsi awal atau inovator itu memiliki kecenderungan yang sama yaitu memiliki lahan pertanian yang berukuran besar pendapatan lebih tinggi dan pendidikan formal wilamat nah ini itu mem studi ini itu membentuk teori difusi sebelumnya yang telah diterangkan oleh teman saya yang yaitu yang opinion leader bahwa opinion leader itu memiliki pengetahuan yang lebih dan memiliki sumber daya yang lebih daripada anggota komunitas lainnya nah lalu tapi saat dilihat dari segi innovation awarenessnya yaitu meskipun adopsi adopsi benih jagung hibrida dari tahun 1928 sampai 1901 itu termasuk radikal tetapi kesadaran petani Iowa terhadap inovasi itu cukup rendah karena padahal itu benih jagung hibrida memiliki derajat keberhasilan dan keuntungan yang relatif tinggi tetapi berada adopsi dari ditemukannya inovasi sampai adanya keputusan pengadopsian rata-rata atau sampai 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 ada yang namanya early majority itu sampai berkisah sekitar 9 tahun dan dianggap cukup lama karena seharusnya dengan derajat keberhasilan dan keuntungan yang relatif tinggi itu pengadopsiannya itu harusnya lebih cepat nah ternyata itu dari pertanyaan pribadi yang ditanyakan itu terdapat pertimbangan yang cukup lama dari petani ayawa untuk mengadopsi benih jagung hibridanya karena mereka itu bereksperimen terlebih dahulu jadi mereka membeli jagung hibrida dalam jumlah kecil mencoba menanam di tanah pertanian yang muasnya kecil lalu mencoba apakah hasil yang mereka dapatkan itu sesuai dengan sesuai dengan klaim yang disampaikan mengenai kelebihan dari benih jagung hibrida tersebut nah itu dan kebanyakan petani itu melakukan eksperimen berulang-ulang untuk sampai yakin bahwa benih jagung hibrida ini lebih bagus dari varietes-varietes lainnya dan waktunya itu dari percobaan penanam pertama sampai memutuskan untuk menanam semua lahannya dengan benih jagung hibrida itu sekitar 3-4 tahun per orangnya lalu innovation awareness yang sendirung lambat ini juga disebabkan karena communication channel-nya itu saluran komunikasi interpersonal itu dari para inovator itu memperoleh dari informasi dari penjual dan pada tahun tersebut belum banyak telepon belum banyak orang belum memiliki telepon atau akses internet sehingga akses ke penjual itu akses ke pasar ke pengetahuan terhadap inovasi itu juga terbatas dan hanya mengandalkan komunikasi interpersonal dari penjual dan pengadopsi-pengadopsi selanjutnya itu cenderung lebih sering dan lebih suka mencari informasi ke tetangga mereka yang sama-sama petani untuk melakukan pertukaran pengalaman mengenai penggunaan pipi jagung hibrida jadi pengadopsi-pengadopsi selanjutnya itu kenapa lama dalam mengadopsinya karena mereka itu menanyakan datang ke tetangga yang sama-sama petani yang mungkin dia itu bisa jadi inova bisa jadi sudah mengadopsi atau ingin mengadopsi dan bercerita pengalaman mereka saat mencoba menanam jagung hibrida dan karena proses komunikasinya itu dengan orang yang sedikit dan terbatas jadi pengambilan keputusannya itu lama lalu lalu peran dari sosial sistem kepada proses difusi jagung hibrida itu yaitu sosial sistemnya yaitu komunitas pertanian dimana komunitas pertanian itu menghubungkan masing-masing di dalamnya terdapat pertemuan mungkin terdapat pertemuan bulanan petani-petani di Iowa komunitas pertanian ini merupakan hal yang penting atau elemen yang penting dalam proses difusi benih jagung hibrida karena pada saat itu belum ada akses ke informasi seperti sekarang jadi petani-petani itu mendapatkan informasi selain dari tetangga atau selain dari tetangga atau menjual itu dari komunitas pertanian mereka dimana mereka itu saling berbagi informasi yang didapatkan masing-masing individu nah lalu terdapat agen of change jadi pada difusi jagung hibrida nah agen of change nya yaitu para inovator yang sudah para inovator atau pengadopsi awal yang berhasil membuktikan bahwa jagung jagung hibrida ini lebih baik dari varitas lainnya nah penelitian yang dilakukan oleh Ryan and Cross itu ternyata memiliki kontribusi yang besar kepada penelitian di bidang sosiologi selanjutnya yaitu walaupun tidak langsung tidak langsung berniat untuk melakukan penelitian dalam bidang sosiologi tetapi Ryan N. Cross ini secara tidak langsung membentuk paradigma difusi klasik dengan membukakan 15 dari 18 inovasi intelektual pada bidang penelitian sosiologi pedesaan yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat sekian presentasi dari kami mungkin ada pertanyaan oke terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya yang cukup kompleensif mungkin langsung saja kita buka tanya jawab silahkan teman-teman dari kelompok yang lain Pak saya ingin bertanya ya mas silahkan mas oke saya dari kelompok 1 tadi kan disinggung dari pemikiran Rogers ada 4 elemen utama yaitu inovasi saluran komunikasi waktu dan sistem sosial saya mau minta pendapat kepada kelompok ini jadi kan ada kasus brand dari Inggris yaitu Land Rover Land Rover ini membuat mobil namanya Land Rover Series 1 di tahun 1948 selanjutnya ada Series 2 3 dan berubah nama jadi Land Rover Defender lalu Land Rover Defender itu stop produksi pada tahun 2016 tetapi Land Rover ini diam-diam melakukan inovasi dengan waktu 4 tahun sebelum launching yang baru pada tahun 2020 itu melakukan mengeluarkan model yang baru tetapi berbeda konsep dari sebelumnya tetapi dari model yang baru ini banyak konsumen sangat kecewa melihat model 2020 yang baru ini yang berbeda konsep meskipun teknologinya jauh lebih unggul dari sebelumnya lalu sebelum launching pasti ada proses komunikasi antara individu yang sifatnya khusus berkaitan dengan penyebaran gagasan baru pertanyaannya adalah sebenarnya kenapa sih Land Rover ini tetap memunculkan produk yang baru untuk melakukan inovasi tetapi respon konsumen bagi pecinta Land Rover sangat kecewa sama perubahannya jadi sangat berseberangan dari pihak perusahaan kepada pihak konsumen itu sih terima kasih jadi banyak keputusan ajaib ya mas yang dilakukan oleh perusahaan sama seperti kalau di Honda itu kan Honda Jazz dimatikan ya diganti dengan City Hatchback jadi kok aneh ya padahal itu diminati oleh pasar silahkan kelompok 6 mau dibahas langsung atau ditampung dulu sepertinya akan ditampung terbeda dulu Pak baik yang lain silahkan kalau ada komentar dan pertanyaan saya ingin memberitanya untuk kelompok 6 apakah suara saya terdengar dengan jelas terdengar Mbak silahkan Mbak oh iya jadi tadi kan sempat disebutkan ya ada saluran komunikasi secara homofil dan heterofil gitu jika pihak komunikator dan komunikan itu memang harus berkomunikasi secara heterofil itu kira-kira tantangan komunikasinya apa dan bagaimana cara mengatasinya gitu terima kasih terima kasih Mbak yang lain masih ada untuk kelompok 6 beberapa waktu lalu saya membaca berita bahwa sekitar 19 18 19 persen orang di Indonesia itu kan mengatakan bahwa COVID adalah konspirasi ini dimuat di kompas kalau tidak salah terus diikutip di narasi lalu yang menarik sebanyak sekitar 44 persen hampir 50 persen orang yang disurvey itu menolak vaksin jadi artinya kan ada sekitar 20-an 24 persen 25 persen orang yang tidak menolak konspirasi tidak percaya teori konspirasi tetapi menolak adanya vaksinasi nah menurut Anda ini kalau dikaitkan dengan cerita Nelida tadi di awal itu adalah hubungannya enggak apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini silahkan kalau mau direspon dulu sambil menunggu kelompok 6 ya informasi saja karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum meet jadi nanti sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam selabus ujian kita akan membahas materi dari sesi pertama sampai sesi ke-7 hari ini kemudian selain itu ada beberapa assignment post-class activities yang harus dilengkapi mohon juga diisi jadi semuanya sudah ada di dalam selabus itu kemudian ujiannya itu sendiri juga sudah dijelaskan di dalam selabus bahwa nantinya akan pertanyaan terbuka bukan pilihan ganda lalu bersifat open book tentunya tapi kerjakan secara individu kerjaannya harus orisinal tidak merupakan copy-paste dari internet atau dari sumber-sumber lain lalu ada waktu yang harus dipenuhi dalam artian mungkin ujiannya hanya sekitar dua setengah jam atau tiga jam dan Anda harus kumpulkan hasilnya hasil pekerjaannya dalam kurun waktu tersebut jadi mohon perhatikan time management-nya dengan baik biasanya pertanyaannya bukan biasanya masalahnya bukan karena Anda tidak bisa menjawab soal tapi karena waktunya mepet sehingga Anda harus benar-benar strategik dalam mengerjakan soal ujian kemudian pastikan bahwa semua sumbernya referensi materinya ada dalam satu tempat jadi Anda tidak ada habisan waktu untuk mencari materi-materi lalu materi yang akan diujikan juga sudah ada di dalam silabis semuanya jadi berasal dari topik-topik yang sudah kita diskusikan sama-sama termasuk dari reflective question dan post-class activities jadi tidak akan ada sesuatu yang mengejutkan saya tidak akan mengeprank Anda dengan topik-topik yang tidak pernah kita bahas sebelum oke kelompok enam sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gimana mas sudah bisa direspon saya mau mencoba pertanyaan dari Kirana Lalita tadi apa saja kalau tidak salah apa saja tantangan dari saluran komunikasi secara heteropil dan bagaimana cara mengatasinya nah disini saya mau mencoba menjawab tantangannya itu terkadang karena heteropil ini karena heteropil ini terjadi karena ada perbedaan latar belakang jadi misalnya saya berikan dengan contoh karena saya mencontohnya jadi kalau heteropil ini biasa tantangannya terjadi karena ada perbedaan pemikiran antara orang tersebut maka terkadang proses untuk difusi inovasinya itu terjadinya kurang efektif karena di satu sisi para agen pembaru itu ingin menyampaikan proses inovasinya tetapi di sisi lain penerimanya itu masih belum terlalu paham tentang apa yang disampaikan oleh agen pembarunya karena disitu terdapat perbedaan pengetahuan yang mereka miliki tentang inovasi tersebut nah untuk cara mengatasinya itu biasanya bisa di perlawanan perlawanan itu biasanya dapat diatasi dengan empati jadi diperlukan kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya atau mengandaikan dirinya sama dengan orang lain jadi dia bisa menyampaikan dengan cara sudut pandang orang tersebut mungkin sudah menjawab gimana Mbak Tengana pertanyaan yang berikutnya silahkan Halo Pak saya mau mencoba jawab pertanyaan dari Pak Novi yang tadi apakah kenapa orang tidak percaya dengan vaksin dan apakah ini ada hubungannya dengan kasus Melida menurut kami ini ada hubungannya dan menurut kami ini cukup erat hubungannya kenapa karena balik lagi ke karakteristik sebuah inovasi yaitu yang ketiga kompleksiti atau kerumitan nah jadi kan banyak orang ini yang tidak mengerti tentang apa itu vaksin nah jadi karena mereka banyak banyak yang ngerti jadi mereka tuh sulit memahami dan sulit juga untuk mengadopsi inovasi dari vaksin tersebut kurang lebih gitu jadi menurut Anda terlalu kompleks ya sehingga dibutuhkan komunikasi yang lebih baik dari pemerintah gitu biar orang-orang mau divaksin gitu ya iya pak kurang lebih begitu oke baik tadi masih ada satu pertanyaan silahkan iya pak saya mau mencoba menjawab pertanyaan pertama tadi sebelumnya mohon maaf pak ini saya off cam soalnya sinyal saya tidak terlalu baik tadi pertanyaan pertama tadi kenapa Land Rover itu dia mengubah inovasi yang bisa dikatakan idealisnya dia yang di awal sebenarnya Land Rover yang saya tahu itu sebenarnya kan dia SUV yang bertemakan yang buat ke alam yang off-road mobil-mobil besar nah mereka mencoba untuk merubah perubahan karena seperti yang tadi saya presentasikan berhubungan dengan waktu seperti yang kita tahu sekarang itu kayak peminat untuk off-road gitu-gitu kan mungkin udah mulai menurun dan mungkin sekarang lebih ke jalan-jalan udah mulai bagus dan lain-lain dan Land Rover yang lama itu dia kan berbentuk besar nah sekarang yang kita tahu sekarang itu permukaan udah mulai padat dan seperti itu makanya Land Rover memperkecil dan dia tetapi dia mengunggulkan dengan fitur-fitur yang lebih canggih saya saya contohkan dengan brand lain seperti iPhone nah iPhone itu sebelumnya kan dia bentuk dari iPhone sendiri itu dia dirubah dari pendiri iPhone yang awal yang sekarang udah mulai semakin besar kameranya yang tiga dan lain-lain nah itu kembali lagi ke persepsi orang yang berbeda-beda jadi memang ada yang bilang suka ada yang baik tapi emang dia itu mencoba untuk mencari segmen yang baru bukan segmen yang lama yang dia ingin ingin bentuk Land Rover dengan SUV yang lama tapi dia ingin membentuk segmen baru untuk brand itu sendiri berarti ada semacam discontinuity kalau kita bahas kemarin inovasinya berhenti lalu membuat trajectory yang baru iya seperti itu gimana Mas Senok ada jawabannya Bapak sama Mas Chandra terima kasih cukup berhubung sudah lewat injury time jadi kita ucapkan terima kasih untuk kelompok 6 kita kasih aplaus yang meriah untuk presentasinya terakhir mungkin sebelum saya tutup ada komentar atau pertanyaan dari Mas dan Mbak sekalian mudah-mudahan informasinya sudah sangat clear ya dari apa yang saya sampaikan tadi kemudian penjelasan di dalam silabus jadi mudah-mudahan nanti pada saat ujian tidak ada masalah tidak ada kebingungan lalu materi-materi ini juga Insya Allah saya rekam dan dalam waktu dekat segera diumbah di Youtube jadi bisa Anda lihat nanti untuk review kembali sambil mempersiapkan ujian berkanda mungkin gitu aja ya Mas dan Mbak sekalian untuk perkembangan kita pada siang hari ini terima kasih atas kehadirannya sekali lagi saya mohon maaf karena harus mengganti jadwal dan dulu-dulu begini tapi mudah-mudahan tetap banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa ditarik manfaatnya saya akhirnya dulu mungkin sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih